Bicara lain, bersedia juga membicarakan hasil-akhirnya. Tapi nanti kalau diakhir diminta, siap saja untuk menyampaikan. Nah, soalnya yang kita coba baca dari empat pasang kandidat ini, satu, dua, tiga, empat, itu secara logika, yang secara datang. Yang empat kandidat ini, tiga kandidat secara secara mayoritas itu berasal dari DPR RI yang kita sebut, seperti itu. Ginius Umar, Pariyaman, Alimundi, Kadang Pariyaman, Muliaji Bukit Tinggi, Inggrasa Sri Agam, menyusahkan satu, Pak Nasrud Abid, orang-orang perusahaan. DPR RI yang menilai dari komposisi. Ini sudah secara basis, karena padahal kadang Pak Muliaji punya DPR 16 persen secara total dari DPR Simatera Barat. Bisa menguasai suara 50 persen saja sudah lebih kurang akan persen suara elektabilitas yang sudah punya. Solo Raya itu secara total, kalau masalah Solo, sebagian Solo dan Solo yang akan digabungkan, nilai elektabilitas itu tidak ada. Berikut ada Muliaji sebagai pasangan yang merasa dari DPR 2, karena dia sudah 3 prode, menjelang 4 prode ini, jadi DPR RI. Basis beliau mengakar pokok di DPR 2. Kita pasti yakini itu sebenarnya. Karena dari mulai 50 kota, Agam, Bukit Tinggi, Pasaman Timur, Pasaman Barat. Kita anggap ini jadi basisnya Muliaji. Jadi tidak bisa ditampilkan sekali. Tetapi untuk padang kota Pariaman, karena ada ginius umar di situ, sayang dan amat sangat, kalau seandainya ginius umar sendiri tidak bisa menguasai basis kortanya sendiri di kota Pariaman. Dan dengan berpasangan dengan alimu ini, Pak Muliaji terbantu untuk menguasai basis di padang Pariaman. Berikut Pak Farizal, beliau orang gam, pernah jadi kepolda, 2 tahun di Sumatera Barat. Beliau secara basis yang mengakar, karena ini beliau baru 2 tahun menjabat, di polda, sudah dipindahkan ke Mabes, naik di Facebook. Kita pasti meyakini seorang kapolda tidaklah seorang politisi yang bisa punya agenda-agenda politik yang mengakar di bawah. Tapi beliau terbantu dari Pak Ginius, dokter, yang beliau wali kota Pariaman. Berikut kita mengamati Pak Nasir Abid, Pak N.A. orang pesisir kelasan, jadi waguk 4 tahun terakhir ini punya pasangan Pak Indra Satri, orang agam. Jadi kalau kita bilang, siapapun pemenang pemiliu, orang agam menang banyak. Kita bawa satu lah. Mau menang Mahildi, mau menang Faridah, mau menang Indra Satri, semuanya terbawa. Mau menang Faridah, semua terbawa. Dan pasangan N.A. ke sisir, Pak Indra Satri agam, secara basis, sebenarnya Pak Indra Satri terjepit dengan tiga pasen lain, karena tidak mungkin menguasai orang agam. Agam itu secara di sisir, lumayan besar, hampir sekitar 10 persen di PT agam itu. Dan di PT pesisir selatan itu hampir 9,9, hampir 10 persen juga. Jadi secara total di PT antara Pak N.A. dan itu hampir 20 persen. Kalau memang 100 persen orang milih mereka. Secara komposisi Pak Mahildi dan Audi itu, kalau padang 16 persen di PT-nya, Audi itu sudah hampir menguasai mungkin 11-12 persen. Di total sudah mempunyai lebih kurang 28 persen secara total di PT. Sedangkan Meliadi dan Meliadi dan Alimufi yang dan itu kita sudah ada enak-enak hafal seluruh DPT yang ada di masing-masing kelihatan di Kota dan hari jalan ini seperti itu. Secara komposisi basis, sebenarnya kita sudah melihat logika secara umum bahwa secara komposisi basis ini ada yang diuntungkan. Yang kedua, kita mau memotret dari kata-kata komposisi mencari pasangan antara ada Pak Meliadi beliau politisi 4KD di PRRI pasangan beliau Pak Alimufi birokrat lama kekuatan sebelum diganti secara profil antara institusi legislasi berpadu ini Pak Meliadi akan mudah untuk mengaktif di jaring selama beliau 4KD di PRRI Mas Alimufi punya basis birokrat yang lama tetapi apa sudah dibangun Meliadi dan apa sudah dibangun oleh Alimufi tidak perlu kita ulas panjang lebar semua bijak kita sudah menyampaikan apapun sudah yang mereka lakukan seikur kita mengenal Pak Pak Kodal wakilnya Pak Pak Kateryaman terkomposisi sudah lihat dari dua kali ini mohon maaf panggung itu panggungnya Pak Ginius Umar jadi informasi tema-tema yang itu agak spesifik tentang pemerintahan tentang ekonomi tentang apa itu lebih baik Pak Ginius karena Pak Rizal memang tidak disalahkan juga tapi memang belum di persalahan hantam keamanan persahangan NA beropera lama sama dengan KIC beropera lama secara menguasai pemahaman kondisi daerah nagari saya yakin Pak NA lebih paham harusnya karena seduanya lama mengelola nagari yang cukup banyak di kekuatan dan nagari juga di agam ekstrakomposisi masyarakat sudah bisa menilai padu padan keilmuan bekorong mereka sudah ada paham yang di berhasil kita tahu beliau balik kota padang 5 tahun dari wakil dari wakil jadi balik kota dan wakil ini pendatang baru dari 5 kanidak kita baca 1 kanidak kita baca tadi 1 kanidak ini orang anak muda 37 tahun tunggu usaha lama di Indonesia Timur tunggu usaha di Wawesi dan MPB dan secara keilmuan 11-12 dengan keilmuan Pak Dr. Ginius dan Dr. Nga Katri kandida dokter bisa S2 nya lumayan banyak yang juga bisa lihat kita baca jadi secara produk dan komposisi memang kita bisa nilai profil dari yang diiminkan oleh masyarakat itu apa mau eksekutif legislatif mau biroper kedua-duanya mau eksekutif dari seorang anak muda yang juga pengusaha mau seorang mantan jenderal 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 masyarakat bisa menilai kalau memilih rasionalitas sama profil yang sudah dibangun kecitra oleh mereka bisa jadi patokan jadi profil itu kita lihat sudah diuntungkan dari masing-masing kandidat ketiga terakhir kita melihat musim partai ini dan aktivitas tampanye selama sampai 30 bulan turun ini kita bisa kita coba searching informasi STPP yang dikeluarkan oleh polda selama pilkada ini bisa dicek nanti di polda dari empat kandidat ini menarik saya lihat apakah kandidat ini tidak mau mengurus STPP secara keseluruhan tetapi STPP dari tiga kandidat seperti Mulyadi MA dan Farizat itu mengurus STPP selama tiga bulan itu kurang dari 100 STPP padahal agenda mereka satu hari di saat tiga empat sepuluh 12 titik itu banyak titik yang harus pakai STPP kalau kita mengukur aktivitas kampanye mereka di lapangan itu lebih 100 STPP yang mereka dituarkan oleh Poza jadi Perkoreas lebih rekomendasi di bawah di Perkoreas mungkin rekomendasi STPP mereka izin pemain dan aktivitas kampanye ini kita lihat memang di media dari Facebook dari Pak Mulyadi Facebook Pak Emma IC Facebook Pak Rizan Mahyaji dan Audi aktivitas mereka terkotret kemana apa dan melihat aktivitas ini lebih dominan informasi yang saya baca itu sampahnya Pak Mahyaji karena dari STPP yang sudah dikeluarkan sudah banyak informasi di media sosial itu sudah rame dan kalau di aktivitas mesin politik yang kita baca antara Grindra diusung oleh MIT dominan gerindranya karena ada Andrei Rossi Adir sebagai Ketum yang proaktif ini turun di lapangan walaupun yang saya lihat Bung Andrei membawa Pak N. Aku tidak secara rutin karena memang banyak agenda-agenda itu membagikan dana KBL BUMN kemana walaupun sekarang saya dengar itu diaturkan oleh salah satu tim kampanye sebagai bentuk manipulistik karena beliau terdaftar sebagai tim kampanye itu dilarang memberikan di valizal genia saya pikir ini menarik diusung oleh partai yang cukup banyak dari kursi yang ada di DPRD ataupun di luar itu tapi secara mesin partai tidak ada menonjol masjid tidak terlalu menonjol Gopar tidak menonjol PKB tidak terlalu menonjol dari partai pengusung utamanya lagi yang kecil yang lain jadi apakah beliau lebih menonton untuk fokus pasien yang maju dan untuk kesetangan dari Mulyadi Alimuthi karena dua partai yang mengusung Alimuthi dan PAN dan kompocinya FTP50 lah Demokratnya tampil tapi agak lemah di PAN Mulyadi Alimuthi tidak jadi ketum jadi lebih menonjol secara masa mungkin terbawa secara struktural karena Pak Alimuthi sudah tidak digantikan PAN itu tidak terlalu persyarat secara optimal tapi kita bilang musuh partain bergerak terakhir kita baca PKS yang ketiga PKS bagi paket musuh Mahyaldi dan Audi ini secara bahasa umumnya kita lihat militanci mereka itu tampak bagi kesempatan yang mereka sampai akhir tapi saya sayangkan memang ketigiannya tidak kelihatan mungkin karena ketumnya juga Pak Haryadi maju di agam mungkin membuat mereka tidak selalu bisa full lagi Audi juga orang baru mungkin di ketiga jadi tidak mungkin juga bisa mengaktas sebagai secgen kabarnya di DPP untuk bisa masuk di kejaring-kejaring ketiga ini di Sumatera Barat tapi menurutkan tim sukses kita memang harus akui dari pasang kandidat ini menunjukkan tim tempatnya ada Pak Ali Mansuri tim pemenangan di Biala Diyalemut ada Pak Sukardi di M.A.I.C atau juga tidak ingat apa ketimpin pemenangannya dapat M.A.I.C di pemenangannya ini karena pandemi juga terbatas ini tetap muka tetapi kunjungan-kunjungan langsung ke pasar ke aktivitas ramai yang lainnya itu kan bisa dilakukan tidak perlu ada mengumpulkan orang secara khusus tapi kita bisa hadir langsung mengayomi menyalami masyarakat di bawah karena ada keputing kota di 13 daerah jadi field group itu respet utamanya kalau mau menang harus semakin banyak titik yang dikundungi karena masyarakat itu mau ketemu dengan paslenya karena gambar itu punya aktivitas keperpilihan tetapi temu langsung itu hampir 2.3 dari total keperpilihan dari salam salam itu memang temu langsung di sini di program yang disampaikan setemu langsung yang disampaikan ataupun asal-asal membuat mereka bisa terpilih dengan secara maksimal tanah gambar itu tidaklah menjadi hal yang mengatukan pilihan tanah melihat gambar di depan rumahnya ataupun di secara aku sedang terpilih ada keyakinan yang mereka punya untuk meyakini orangnya mau dipilih jadi saya mengatakan informasinya dari tiga elemen tadi dalam pandemi terbatas kemudian empat kandidat ini bisa diterima informasinya oleh masyarakat secara luas siapa pemenang pemilu ya Allah tahu kita tinggal menunggu saja masuk ke sumber tanggal 9 Desember seperti apa pilihannya tapi saya harapannya untuk pilihannya orang-orang yang memang bisa secara kapasitas karakter yang secara apa yang mereka janjikan ke depan bisa mereka maksimalkan nanti agar memang pasional tidak salah pilih dalam pilihan mereka di Prikada Semata Barat 2020 akan berlangsung lima hari lagi lebih kurang mungkin di hari Rabu 9 Desember 2020 itu mungkin lebih kurang Pak Mada rasa mohon maaf kurangnya panjang mungkin tidak skematis tapi informasi mungkin bisa saya bagikan kepada pendengar di Zoom pada malam hari ini terima kasih banyak maaf maaf terima kasih Pak Edo yang tadi sudah menyampaikan tiga aspek yang menjadi pandang beliau untuk melihat peluang kemenangan dari para kandidat yang ada walaupun masih nyempan siapa kira-kira yang paling berpeluang diantara masing-masing kandidat ini baik itu kita simpan kita lanjutkan dulu kepada pembicaraan selanjutnya ada Pak Andri Rustah dari Spektrum Politika kebetulan sekarang beliau sedang ada di Mentawai mudah-mudahan signalnya bisa baik Pak Andri Rustah silakan halo Pak Andri Rustah mungkin di unmute dulu oke baik Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semua baru bisa di unmute terima kasih undangannya Bapak Ibu dari Pelajar Islam Indonesia Pak Adel Wahidi salam hormat saya tumpangkan kepada pembicara sebelumnya mohon maaf jika nanti ini insyaallah sinyalnya baik-baik-baik saja tapi kalau kemudian di tengah jalan ada hilang mohon dipahami saja saya mengapresiasi sekali kegiatan yang dilakukan oleh Pelajar Islam Indonesia ini ini luar biasa karena menjelang lima hari lima hari lagi apalagi besok tahun lusa itu sudah bawa minggu tenang jadi ini mungkin satu-satunya nih kegiatan apa namanya seminar online webinar yang membahas tentang menakar peluang pemenang cagup sumbar oke Bapak Ibu yang saya hormati kalau bicara tentang menakar peluang pemenang cagup kita memang hanya bisa berspekulasi tapi kemudian yang perlu diingat bahwa hasil-hasil survei itu tidak selalu serta-merta menjadi penentu apakah sebuah hasil survei itu bisa menunjukkan siapa pemenangnya karena ingat bahwa sekarang kondisinya adalah semua pasangan calon itu sangat masif di dua minggu terakhir bahkan malah di minggu-minggu tenang ini nanti minggu tenang hampir semua pasangan calon itu kembali menjabat kemudian ketika mereka kembali menjabat mereka punya keuntungan-keuntungan tertentu hampir semuanya kecuali Pak Rizal dan Pak Audi yang tidak punya jabatan saat sekarang dan Pak Mulyadi tapi kemudian semuanya hampir kembali ketika cuti kembali dari cuti pada minggu tenang mereka bisa melakukan sesuatu nah itu juga menjadi PR sebenarnya PR besar bagi undang-undang pemilu kita nah saya tidak ingin bicara panjang kita di spektrum politika memang sudah lakukan survei terakhir kita itu memang di tengah November lalu dan kalau bicara hasil jaraknya itu adalah hanya ada sebenarnya hanya ada satu dan dua calon pemenang bukan nomor ya saya tidak menyebut nomor urut tapi pemenang urut satu ranking satu dan ranking dua itu yang hanya berkejar-kejaran sekarang karena apa karena ranking tiga itu selisihnya sudah sembilan persen dari calon-calon pemenangnya dan nomor empat itu bahkan jauh lebih itu bahkan hanya di kisaran satu digit persentasenya saya tidak mau menyebut pasangan calon karena sangat tidak etis nanti marah orang ke saya nah perlu juga dilihat ketika kita bicara hasil survei itu memang survei itu single shot single shot artinya hanya bicara tentang pemetaan pada saat survei itu dilakukan dan ketika bicara tentang survei pun ada potensi bias sampel kemudian ada potensi bias non sampel itu perlu dipahami bahwa kenapa sih misalnya hasil survei lembaga A sampai 49 persen hasil survei lembaga B malah menunjukkan pasangan yang lain yang menang kemudian hasil survei C lain lagi yang menang nah itu kemungkinan ada kemungkinan bias sampel atau bias non sampel bias non sampel ini misalnya survei yang turun ke lapangan itu misalnya bukan orang-orang yang independen atau kemudian sampel yang ditentukan kemudian ada error di samplingnya nah itu juga bisa menentukan apalagi misalnya kalau dia mereka mengejar sebaran sampel tapi itu sangat teknis ya kita tidak mungkin tidak tidak akan sampai ke sana mungkin nanti silakan kalau ada yang mau diskusikan lebih lanjut nah beberapa highlight yang perlu saya sampaikan dari hasil survei kita itu hasil survei spektrum politika itu memang pertama itu undecided voter undecided voter ini artinya adalah orang yang belum memutuskan bukan orang yang merahsiakan jawaban nah undecided voter itu artinya orang yang belum memutuskan siapa yang akan mereka pilih di pemilu pilkada 9 Desember itu masih direntang 8% nah kalau 8% 8% dari 3 juta penduduk saja itu masih sekitar 240 ribu suara 240 ribu suara yang masih punya potensi untuk direbut oleh hampir semua pasangan calon nah kemudian yang kedua dari 7-8% undecided voter ini 52% yang itu menentukan pilihannya pada hari pemilihan artinya setengahnya itu nanti itu nunggu tanggal 9 masih ada masih banyak mungkin di di zoom ini pun masih ada siapa yang akan siapa yang undecided voter pasti masih ada di dalam di dalam zoom ini siapa yang siapa yang akan saya pilih oh iya nantilah tunggu tanggal 9 saja nah kemudian ada yang merahasiakan jawaban yang merahasiakan jawaban ini masih kalau di kita kita temukan itu masih ada sekitar 4-3-4% responden yang merahasiakan jawaban sementara selisih antara pasangan pemenang pemilunya hasil survei kita itu satu dan dua itu sekali lagi bukan nomor urut yang ranking satu dan ranking dua itu selisihnya hanya 1,5% artinya masih sangat besar sekali masih kita bisa belum tentukan siapa sih sebenarnya pemenang pemenang Pekadar di 9 Desember ini nah kemudian ada endorsement tokoh nasional sekarang kan kalau kita lihat banyak sekali Baliho semuanya mengeluarkan Baliho-nya tokoh-tokoh partainya ada yang menggunakan video ada yang menggunakan surat cinta ada yang menggunakan Baliho endorsement tokoh nasional itu juga berpengaruh sebenarnya kepada pemilik kita itu kalau misalnya ada orang masih undecided kemudian dia melihat ada endorse tokoh nasional misalnya ketua partai atau orang-orang yang selama ini berpengaruh dalam pikiran masyarakat itu masih sangat berpengaruh itu masih bisa merubah pilihan orang kemudian juga ketika dia menonton debat debat sudah dua kali dilakukan terakhir kemarin mungkin Bapak Ibu sudah menonton semua itu juga punya potensi berubah perubahan suara perubahan suara juga ada di sana nah saya ingin highlight calon siapa sih calon yang paling rajin turun di selama di selama tiga bulan terakhir temuan kita itu urutannya calon yang paling rajin turun itu adalah Mahyildi Nasrul Abid Mulyadi kemudian Farizah calon gubernurnya sementara tim suksesnya yang paling rajin turun itu adalah Nasrul Abid timnya tim sukses paling rajin turun Mualim Mahyildi kemudian Fage nah artinya masih ada rebutan-rebutan suara di beberapa titik beberapa titik kabupaten kota nah kemudian soal serangan fajar kita temukan bahwa ada 43% masyarakat itu akan menerima uang serangan fajar itu politik uang atau sembako atau apakah yang lain tapi kemudian hanya akan ada 8% yang memilih calon artinya ini juga warning bagi pasangan calon siapa siapa sih yang akan mereka pilih ketika siapa apakah misalnya pasangan calon tadi melakukan politik uang kemudian mereka berharap suara besar di situ itu juga ternyata temuannya warningnya masih sangat sedikit sekali orang yang akan memilih karena serangan pajar tadi nah kalau tadi Pak Edo sudah bicara tentang sebaran kabupaten kota memang sebaran kabupaten kota ini yang menarik adalah kabupaten kota yang berasal dari kabupaten Dapil Sumbar 2 itu memang sangat diakui itu sudah bukan mayoritas tapi sebagian besar itu kecuali Agam dan Padang Pariaman itu memang sudah dipegang oleh Mualim kemudian Mualim ini Mulyadi dan Alim Mukni nah tapi kemudian suara-suara besar seperti Padang kemudian Agam kemudian pesisir Selatan itu ternyata tidak dipegang oleh Mualim nah artinya sebaran-sebaran suara per kabupaten kota ini kan walaupun misalnya jumlah jumlah sebaran suara kabupaten kotanya besar tapi kemudian ketika jumlah pemilihnya sedikit maka itu juga akan berpengaruh belum lagi nanti perlu juga diperhatikan bahwa seperti yang Pak Edo bilang tadi ada 13 kabupaten kota yang melakukan pil kada kabupaten pemilihan kepala daerah bupati dan wali kota nah misalnya ada daerah-daerah yang kota Padang misalnya kasih contoh kota Padang kota Padang sekarang tidak melakukan pemilihan wali kota yang hanya ada pemilihan gubernur nah ketika kota Padang ini ada pemilihan wali kota maka kecenderungan suara itu biasanya partisipasi akan meningkat tapi kalau hanya ada single single vote single single pemilihan pemilihan hanya satu pemilihan saja kecenderungan angka partisipasi itu akan sangat rendah sekali nah itu juga menjadi PR sebenarnya bagi pasangan calon apakah misalnya bisa meyakinkan masyarakat yang berada di sebuah daerah yang mereka unggul anggaplah misalnya sekarang semua orang tahu bahwa Mahildi itu sangat diunggulkan di kota Padang angka keunggulannya sudah hampir setengah tapi kemudian berapa banyak masyarakat yang akan datang ke TPS ketika pemilihan itu itu juga akan berpengaruh besar kepada hasil pemilihan nanti nah termasuk misalnya juga agam agam itu dan pesisir selatan itu juga suaranya akan ada prediksi kita itu angka partisipasinya akan tinggi kenapa karena akan ada pemilihan bupati juga artinya ada dua 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 layer yang bekerja di situ nah kalau misalnya hanya ada satu layer misalnya Padang Panjang kemudian apa lagi yang tidak yang tidak pilkada sekarang Kota Sawalunto Mentawai misalnya itu maka kecenderungan angka partisipasi itu juga akan rendah nah bagi saya highlightnya adalah seperti itu yang harus kita perhatikan adalah siapapun pemenang pilkada di Sumatera Barat nanti 9 Desember mestinya mereka beliau bisa merangkul kembali tiga pasangan calon lain yang akan menang itu yang kalah pada pemilihan yang akan kita lakukan itu mungkin dari saya seperti itu saja dulu sebagai pengantar diskusinya saya kembalikan ke Bang Yudi baik terima kasih Pak Andri Rustah yang tadi sudah menjelaskan beberapa spektrum dari lembaganya spektrum politika dan juga menjelaskan beberapa spektrum dalam hal peluang kemenangan tadi jadi ada beberapa teori beberapa penjelasan tentang survey tentang undecided voter tentang apalagi endorsement kemudian tentang angka partisipasi atau vote turnover baik tapi tetap sampai saat ini kita belum tahu siapa yang paling berpeluang kita akan lanjutkan dulu kepada pembicara selanjutnya ada Bang Eka Fidya Putra dari Revolve Institute Direktur Revolve Institute Bang Eka silahkan silahkan diadmir dulu Bang Eka silahkan baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih teman-teman di KBPI selamat malam ini diskusi yang menarik sebenarnya tapi jika kita melihat politik sebetulnya kita bisa lihat dari dua sisi sisi pertama kita lihat dia sebagai sebuah game sebagai sebuah permainan tapi bisa juga kita lihat dia sebagai sebuah kajian pengetahuan maka itu ada ilmu politik ilmu politik itu tidak berkaitan dengan permainan tapi berkaitan dengan pengetahuan dua pembicaraan sebelumnya sudah membicarakan politik permainan itu games dan saya coba dari sisi lain melihatnya dari sisi pengetahuan meskipun Pak Andri sama tadi si Pak Pak Edo ujung-ujung yang terakhir apapun meskipun melihatnya dalam perspektif games akhirnya tetap saja ditutup dengan sebuah harapan terhadap penyelenggaraan pilkada dalam bungkusan tipe idealnya idealnya seperti ini yang akan menjadi harapannya baik saya ingat dulu saya ingin membuka dulu di tahun 2006 2006 2005 5 tahun setelah sekitar eh 2001 2003 5 tahun setelah reformasi dikulirkan muncul satu pertanyaan penting di kalangan masyarakat kita di kalangan akademisi politisi sampai kapan kita akan hidup dalam situasi transisi demokrasi ini kemudian apakah transisi demokrasi kita akan dapat jalan sampai menuju demokrasi yang terkonsolidasi tersebut nah pada saat yang itu skumater contohnya seorang transsosiolog menyampaikan membangun imajinasi tentang demokrasi itu mesti disertai dengan ketersediaan struktur politik dari masyarakatnya saya menambahkan struktur politik itu juga harus dilengkapi dengan ketersediaan struktur sosial yang ada di dalam masyarakat itu sendiri nah pada konteks itu banyak ahli berdasarkan pengalaman beberapa negara-negara di dunia transisi demokrasi itu akan tercapai di lima kali pemilu setelah rezim itu tumbang maka sebenarnya adalah jika kita pakai rumusan itu di 2018 kemarin kita sebenarnya harusnya sudah menjalin demokrasi yang terkonsolidasi tapi kayaknya kita sepakat lah yang ada di banyak tidak saya mengklaim lah semua kita sepakat transisi itu kita belum meninggalkan transisi demokrasi itu di 2018 kemarin skumateri juga mengatakan ada empat kemungkinan arah transisi itu bisa jadi dia mengalami tidak terkonsolidasi dia terkonsolidasi kemudian dia mengalami hybrid campuran atau kemudian dia stagnan disitu saja saya ingin membawa hal yang sama kemudian jika kita mau melihat politik lokal kita politik lokal kita tentu saja disitu adalah pilkada penyelenggaran pilkada pilkada serentak ini dimulai sejak 2005 yang pemilihan secara langsung berarti ini sudah tahun keempat wajar jika kemudian sebahagian besar kita berharap bahwasannya pemilu hari ini tidak hanya memenuhi prasarat prosedural saja artinya sirkulasi lima tahunan itu berjalan dengan baik tetapi kita juga berharap ini sudah masuk ke level substansial artinya adalah salah satunya seperti yang diharapkan bersama tadi oleh dua pembicara awal bahwa akan muncullah seorang pemimpin yang benar-benar bisa menjadi pilihan terbaik saya sering mengutipnya itu kalau soalan pemilu ini ya pasal 33 ayat 3 bahwa bumi air alam beserta isinya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebenuh-benuhnya untuk kepentingan masyarakat jadi sebenarnya 9 Desember besok kita sedang mempertaruhkan bumi air alam beserta isinya ini mau diserahkan ke siapa diserahkan pada orang yang tepat dia akan bisa mengembalikan mengelola bumi air alam beserta isinya ini dan mengembalikan kepada kita bersama tapi jika terpilih orang yang tidak tepat maka bumi air alam beserta isinya akan dikelola oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan pengalaman dan juga bisa kalau dia bisa mengelolanya belum tentu kembali kepada kita sebagai pemegang keadaan nah untuk menakar itu kita lihatlah struktur sosial kita apakah kita sudah sangat bisa berimajinasi atau berharap munculnya demokrasi yang lebih baik tersebut pertama syarat sebuah demokrasi itu tentu bisa dilihat dari pendidikan tingkat pendidikan nah tingkat pendidikan itu kalau kita lihat IPM cara ngitungnya adalah lama sekolah lama rata-rata lama sekolah orang di Sumatera Barat itu adalah 8,9 di atas rata-rata nasional yang hanya 8,34 tahun kalau kita lihat merucut lagi di sejumlah kabupaten kota itu sebagai besar di bawah rata-rata provinsi tersebut 8,93 itu setara SMP belum ikut ujian UN yang gak jadi belum ikut ujian UN dan jika demikian terlalu sangat sulit kita mengharapkan demokrasi kemudian dibangun oleh orang masyarakat yang rata-rata berpendidikan SMP kalau kita bicara balik ke demokrasi demokrasi itu definisi yang paling sederhana akan 50 plus 1 maka 50 plus 1 nya itu adalah logika yang dibangun oleh orang berpendidikan SMP yang sangat sulit bagi saya sangat sulit untuk berharap pada demokrasi kita akan berkembang akan berjalan dengan jauh lebih baik yang kita anggapkan lebih substansial tersebut maka jika kemudian analisa-analisa yang disampaikan oleh Pak Edo oleh Andri tadi akan ada manipolitik kesadangan fajar kemudian akan berbasis pada politik ke daerah itu sangat memungkinkan sekali nah maka saya melihatnya itu yang paling menentukan pilihan-pilihan masyarakat kita itu pilihan-pilihan yang terfragmentasi kepada hal-hal yang sifatnya primodial terkait pada bagaimana isu-isu dikembangkan atau Pak Andri tadi tergantung pada kesediaan kehadiran tokoh-tokoh yang kemudian memberikan dukungan nah ini yang menjadi persoalan di kita ntar maaf ya ntar itu yang kalau kita lihat dari tingkat pendidikan dengan pendidikan yang rendah dengan pendidikan yang SMP itu juga kemudian menjadi persoalan bagi kita apakah akan muncul pemilih-pemilih rasional yang kita bicarakan dalam tadi itu akan memperhatikan visi-misi akan memperhatikan program kerja dan seterusnya nah sehingga pada kesempatan itu politik itu akan menempuh jalan kampanye negatif kampanye hitam black campaign apa hoax dan pemilih kita cenderung datang ke TPS karena dimobilisasi dibandingkan dia datang secara kesadaran sendiri nah pada aspek itu saja dulu struktur sosial kita belum mendukung untuk akan kita mengharapkan munculnya hasil pilihan yang didaseri atas pertimbangan yang rasional kemudian aspek berikutnya yang perlu kita pertimbang selain aspek pendidikan dalam membangun demokrasi itu adalah tentu saja aspek ekonomi karena hipotesisnya tingkat ekonomi itu kesejahteraan ekonomi akan mempengaruhi berlaku seseorang nah seperti kita kata bersama tingkat ekonomi kita tidak dapat dikatakan baik meskipun tingkat orang yang dari karis kemiskinan itu tiap laporannya itu selalu mengalami pengurangan nah tingkat ekonomi kita itu salah satu dapat diukur dari daya beli masyarakat daya beli masyarakat dalam data apapun yang kita pakai menyimpulkan daya beli masyarakat kita itu relatif rendah pegawai negeri baru bisa membeli membeli di luar kebutuhan sehari-hari dia kalau dia dapat gaji ke-13 demonerasi ke-13 atau lagi pemilu banyak diundang-undang ke banyak forum atau melakukan survei baru dia memiliki daya beli sedangkan di hari-hari biasa dia tidak mempunyai daya beli yang kuat di masyarakat kita juga begitu masyarakat luas kita daya beli itu akan tinggi jika ada BLT maka jangan heran jika ramadhan kemarin muncul BLT sebagai konsekuensi dari COVID-19 tidak dijadikan sebagai ketahanan tapi kesempatan untuk berbelanja nah reportnya adalah pemilu termasuk pilkada kita ini adalah bahagian dari faktor ek yang mensubsidi yang memberikan kelebihan ekonomi di luar dari kebutuhan sehari-hari mereka maka sangat wajar jika analisa ada hasil yang disampaikan oleh Andri tadi money politik masih menjadi tempat orang untuk melakukan mobilitas masa disitu nah yang terakhir yang saya lihat dalam konteks struktur sosial ini tentu adalah kemampuan literasi kemampuan literasi kita hari ini tidak dapat dikatakan lebih baik dari sebelumnya bahkan kita mengalami divisit malah kita kehilangan tentang sarana-sarana pendidikan non-formal untuk memperkaya literasi kita pada tahun-tahun 10, 20, 30 tahun yang lalu tingkat pendidikan lama rata-rata sekolah kita saya pikir jauh lebih rendah mungkin SD tapi kemudian masyarakat berkembang kenapa? karena literasinya bagus literasinya dikembangkan melalui surau-surau melalui melalui kadai-kadai PII mungkin tiap hari dulu di seketeriatnya masih ngumpul dan mendiskusikan apa saja saya di HMI juga kayak gitu sekarang gak ketemu lagi kita ada yang diskusi itu diskusi di grup WhatsApp dan reportnya WhatsApp itu tentu saja adalah WhatsApp grup orang yang satu grup ada yang berbeda pemikiran di WhatsApp grup hanya dua nasib yang harus dia terima dikeluarkan atau dia mengeluarkan diri maka dialetika untuk saling berbeda pendapat berbeda mempertahankan pendapat menyerang pendapat orang lain kita menjadi tidak terlatih grup-grup WhatsApp kita itu repotnya lagi ketika ketemu di grup WhatsApp lalu melakukan copy data ketemu sama orang itu juga orang yang sekufu orang yang satu grup aja karena saya haran juga Kak Bosan-Bosarnya itu udah di WhatsApp udah ngomong itu-itu juga lalu ketemu copy darat orangnya itu-itu orang itu-itu lagi akhirnya literasi kita menjadi sangat eksklusif jadi filosofi bahwasannya memakai gadget itulah dunia dalam genggamanmu kesannya menjadi inklusif tapi sebenarnya kita menjadi eksklusif ketemunya itu-itu-itu aja ini masih mending nih PII-nya ngadain acara diskusi ngundangnya nggak alumni PII kebayangin jika PII ngadain acara ngundangnya alumni PII pula yang satu kufu pula nggak ada dialektika di situ nah inilah yang menjadi keparahan-keparahan dalam demokrasi kita termasuk pada demokrasi lokal nah sekarang kita beralih apa dikatakan struktur politik kita saya teringat bukunya si Asprinal bahwa politik kita adalah politik apa perilaku politik masyarakat kita adalah perilaku politik yang klientalistik ada transaksional di situ transaksional yang disebabkan yang dibangun karena uang karena jabatan karena hadiah karena ada proyek nah kenapa bisa membangun tiga-tiga transaksional itu maka dia berrelasi dengan perubahan dengan kondisi struktural di masyarakat tadi itu struktural apa kondisi struktur sosial tadi itu yang miskin yang kemudian berpendidikannya latih lebih rendah dan sebagainya maka muncullah struktur politik kita yang lebih eksklusif dan sifatnya klientalistik kenapa dia bersifat transaksional karena partai politik kita tidak dibangun berdasarkan basis ideologi kalau kita baca buku-bukunya basis ke partai itu kan ideologi sehingga pemilih yang pasti dari sebuah partai politik itu adalah basis ideologinya kalau PII bikin partai politik pendukunya yang sudah pasti itu adalah anak-anak PII keluarga besarnya dan alumninya tapi karena ini tidak punya basis politik untuk menjangkau masyarakat yang paling bawah dia perlu membangun sebuah proses namanya transaksional karena masyarakatnya dengan tingkat pendidikannya rendah dengan ekonominya rendah maka transaksinya tidak bisa dia lakukan secara programistik tetapi klentalistik berdasarkan klien-kliennya mencari celah struktur celah struktur yang kemudian bisa meng 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 masa yang ada yang di bawah kekuasaan dari si klan program tidak menjadi tidak bisa terjangkau oleh masyarakat dia tidak ini kan ciri-ciri masyarakat yang mengalami ketimpangan pendidikan itu adalah dia tidak diikat oleh program tapi diikat oleh klien-klien nah kedua kalau kita masuk ke ranah pilkada contohnya calon-calon yang muncul juga kan calon-calon yang hampir 11-12 yang muncul di partai politik juga yang muncul itu adalah tokoh-tokoh politik yang kalau menurut undang-undang gitu calon kepala daerah itu adalah orang yang dikenal dan mengenal masyarakat persoalannya kita baru mengenal dia lihat baliho dia muncul belakangan baru kita kenal ketika dia dikenal karena popularitasnya awalnya maka dia tidak dia tidak punya basis-masa juga maka proses yang terjadi juga proses klientalistik transaksional juga karena dia tidak mempunyai jangkar untuk sampai ke bawah makanya yang dijangkar telah organisasi-organisasi sipil maka organisasi-organisasi sipil masyarakat dibeli oleh organisasi politik jadi masyarakat sipil pada konteks sekarang itu dikalahkan oleh masyarakat politik nah itu jadi kemudian kita lanjut kalau pertanyaan selalu ditutup oleh Pak Yudi tadi ini belum juga dapat jawaban siapa yang akan menjadi pemenangnya ya karena analisanya games tentu tidak berani menyebutkan kita belum berani menyebutkan siapa pemenangnya tapi kalau saya kata kalau saya menganalisanya tadi dari sisi akademis tadi dari pola perilaku politik masyarakat itu kita sudah bisa mendekati siapa yang akan menjadi pemenang di pilkada besok siapa itu pertama karena dia terfragmentasi berdasarkan kedaerahan pasangan calon yang memiliki basis kedaerahan menangkan siapa itu NA memiliki peluang yang besar karena dia memiliki basis kedaerahan yang tidak diganggu orang Pariyaman akan dimenangkan oleh Mulyadi karena dia memiliki basis kedaerahan Padang terdilingkung oleh tadi Pak Andrea akan dimenangkan oleh Mulyadi karena basis kedaerahan yang lainnya tinggal jadi perebutan lagi yang kedua yang menentukan pemenang siapa yang menentukan pemenang besok adalah siapa yang sanggup memobilisasi mobilisasi itu faktornya kedaerahan atau mobilisasi faktornya uang siapa yang sanggup memobilisasi dalam keuangan dari beberapa pasang calon yang sekarang itu relatif memiliki kemampuan untuk memobilisasi dalam sisi keuangan mereka saling melengkapi dan bagi saya itulah yang sedangkan yang tidak memiliki basis di sini yang baru datang dari rantau tidak akan memiliki basis yang berarti bagi masyarakat kita itu kalau mau jawab pertanyaan Pak Yudi tadi karena tidak ada yang berani menyebutkan siapa yang pemenangnya cara menyebut pemenangnya dengan itu dengan menghitung menakar basis-basis tersebut tapi tentu saja bagi kita di sini masyarakat pembelajar yang lebih tercedaskan tidak juga mau masuk kepada kita terperangkap dalam struktur masyarakat kita yang justru tidak menguntungkan bagi bangunan demokrasi kita ke depan kita tentu saja lebih berguna untuk membangun menjadikan itu sebagai sebuah analisis satu pertanyaan yang penting bagi saya kenapa struktur sosial dan struktur politik kita tadi itu tidak beranjak dari tahun ke tahun apakah ini disengaja supaya para elit bisa bermain dengan mudah di lapangan sehingga tidak menggunakan visi-visi bayangkan jika hari ini kita yang muncul di sini adalah warga masyarakat Sumatera Barat saya pikir repot juga itu kepala daerah itu mau ketemu sama kita ketika dia mau nanya kita tanya apa misi kamu apa dasar kamu kita tanggung jawab sosial kita hari ini sebagai pembelajar bagaimana mencerdaskan masyarakat itu menjadi lebih cerdas lagi daripada hanya membicarakan politik itu hanya sebagai sebuah game terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mohon maaf jika ada kesalahan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Eka Fidya Putra sudah memprovokasi kita dengan satu sudut pandang dengan melihat dukungan struktur sosial politik atau struktur sosial di Sumatera Barat terhadap proses konsolidasi ini menarik karena selama ini kita kan tahunya sumber itu pendidikannya hebat ekonominya bagus orangnya pintar-pintar cerdas tidak ada transasional ideologis tapi ternyata ini dimulai dikuliti disini ini menarik sudah pergi ke depok kayak Pak Semina sudah payah ketahuran tadi kita akan lanjut yang untung ada Jens Zuldi yang mau pulang kampung lagi kan ini memprovokasi sekali nanti akan dibahas oleh teman-teman kemudian kita akan lanjutkan kepada pembicara keempat kita Bapak Jens Zuldi dari Care Institute Care Indonesia terima kasih ini eh sorry Care Indonesia terima kasih Pak Jens Zuldi sudah berkenan hadir di acara KBPUI Semesta Barat silahkan Pak Jens Zuldi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bung Yudi ada Bang El Yunus Adel Wahidi dan ada Bang Usmal juga disini ternyata Bang Eka jadi ini apa Edo dan kawan-kawan yang lain Maika saya memulai mengomentarinya Bung Yudi saya awalnya mau menyebutkan nama karena sudah disampaikan Edo disampaikan apa teman yang lain kemudian Deka tinggal saya sebut nama di akhir itu makanya saya tadi minta yang terakhir saja tinggal sebut kan sudah kan pertanyaan dari panitia ini menakar siapa pemenang Pilgub 2020 ini nah tinggal dijawab kan gitu tapi itulah yang saya bilang tadi saya berharap Deka ini sebagai revolve institut bukan sebagai pengamat politik dari UNP akhirnya keluar teori-teori Deka ini padahal saya banyak belajar dengan beliau Deka ini master of training saya di HMI saya tadi awalnya berharap Deka menyebutkan sebaran itu yang sangat detail tapi gak apa-apalah Edo juga begitu dengan dengan yang disampaikan tadi ya sebentar saya lihat karena begini lembaga survei lembaga survei secara etis yang melakukan survei tidak melakukan menempatkan dirinya sebagai konsultan juga ini kan repotnya sisi-sisi yang hal itu kadang-kadang kita belum apa tidak seperti di luar Indonesia ini ya kalau yang kita pahami selama ini dia konsultan tapi juga langsung yang melakukan survei sehingga surveinya itu ya selalu mengembirakan para kandidat supaya tetap menjadi konsultan jadi konsultan berterus kemudian dapat juga job riset atau survei nah itu kemudian yang meyakinkan saya bahwa ada memang riset atau survei itu yang dipublikasi ke publis itu kadang-kadang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh lembaga terkait siapapun itu siapapun saya tidak berani menyebutkan soal kelembagaan karena ini kan soal etika masing-masing lembaga makanya beberapa kegiatan survei yang pernah kita lakukan dulu pernah di DKI di Lampung Selatan termasuk di Bekasi memang komitmen kita itu dari awal sudah disampaikan ini akan dipublikasi atau ini untuk kepenting internal nah negosiasi seperti itu di awal saya pikir teman-teman lembaga riset lembaga survei itu setidaknya itu masuk dalam poin kontrak dalam perjanjian sebelum melakukan survei ataupun sebagai konsultan politik karena ironis orang yang memberikan konsultan politik kemudian tiba-tiba juga survei pasti sebelah konsultan politik dia akan mengarahkan kedidak ini untuk melakukan ini melakukan itu sampai-sampai ada lembaga survei sampai melakukan riset untuk menentukan siapa ketua tim sukses itu kita temukan jadi untuk menentukan jangankan soal pasangan siapa yang cocok pasangan A dan B atau C dengan Z atau Y dengan D itu oke lah disurvei di awal-awal sebelum menentukan pasangan tapi setelah penentuan pasangan masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan sehingga mengarahkan ada juga yang seperti saya sampaikan tadi menentukan ketua tim sukses saja itu merasakan riset berdasarkan survei siapa yang paling layak untuk memimpin koalisi ini yang kedua juga terkait untuk menentukan apa paling dibutuhkan oleh masyarakat kita berapa kali survei di tidak di Sumatera Barat tentu di daerah lain sampai kita tanya kebutuhan masyarakat itu apa muncul angka-angka yang sifatnya itu apakah Anda pilih beras misalnya atau pilih uang sampai detail ada menyebutkan angka angkanya 100 ribu 200 ribu 300 ribu itu lebih ditemukan lebih dari 54,8% 54,8% itu masyarakat memilih untuk menerima uang dan angkanya fantastis 200 sampai 300 ribu per orang nah ini sudah banyak diskusi juga dengan kawan-kawan bawah selu baik di provinsi maupun di bawah selu pusat nah yang kedua ingin saya juga sampaikan tadi Edo maupun Bang Andri tidak agak ragu-ragu menyampaikan apa hasil survei mereka terakhir karena memang mau tidak mau ini ada permintaan dari kandidat nah mestinya lembaga-lembaga survei dari awal memang sudah punya kontrak yang clear apakah mau dipublikasi atau tidak itu poin yang saya pikir perlu di kita cermati maka saya akan coba mengarahkan lebih pemetaan itu baik pemetaan wilayah maupun pemetaan prolen kursi di DPRD provinsi sehingga dari pemetaan itu nanti akan muncul nanti sebutan-sebutan nama tadi itu walaupun kemudian kita tidak meng-clearkan bahwa di forum ini bahwa pemilihan sudah selesai karena ini kan banyak analisis nah sebagai konsultan tentu misalnya saya dan tim kawan-kawan tentu memperoleh data-data kalau tadi Edo ataupun Bang Andri mungkin mereka tidak memperoleh data dari lembaga survei yang lain kalau di kita bisa memperoleh data-data itu termasuk kemudian dari data-data itu kemudian bisa kita baca arah dua minggu atau paling tidak ini seminggu ke depan ini apa yang akan terjadi saya ingin memulai untuk perolehan dan dukungan di DPRD kandidat pertama itu Pak Mulyadi dan Pak Ali Mukni didukung oleh Demokrat dan PAN masing-masing 10 kursi berarti 20 kursi kemudian PNA sama IC itu didukung oleh Gerindra 14 kursi kandidat yang ketiga Farizal dan Pak Jenius Fage didukung oleh Golkar 8 kursi PKB 3 kursi Nasdem 3 kursi dan partai pendukung lain ada PBB Hanura Berkarya yang tidak masuk di DPRD kemudian Pak Mulyadi dan Audi didukung oleh PKS 10 kursi dan P3 4 kursi ada PDIP satu lagi yang 3 kursi yang kemarin itu sempat memberikan dukungan ke Pak Mulyadi tapi dikembalikan dukungan itu debatable lah intinya mereka sudah memberikan dukungan ke Pak Mulyadi Pak Mulyadi mengembalikan apakah sudah diterima atau tidak itu soal teknis lah nah jumlah kursi 65 65 kursi jadi dukungan untuk kandidat nomor 1 itu 20 kursi di DPRD NAIC yang kedua kandidat yang kedua didukung oleh Gerindra 14 kursi dan Fage 8 tambah 3 tambah 3 14 kursi juga dan Pak Mahildi juga 14 kursi jadi 14 kursi 14 kursi 14 kursi dan kandidat nomor 1 20 kursi dan 3 kursi lagi yang tidak memberikan dukungan itu PDIP ada 3 kursi jadi totalnya 65 kursi itu pemetaan di DPRD kalau ingin melihat pemetaan wilayah saya ingin melihat dari sisi para kandidat seperti yang Dekun oleh DK juga kandidat itu pertama Pak Mulyadi Ali Mukni Pak Mulyadi ini merupakan anggota DPR RI sudah 3 periode DAPILnya adalah DAPIL 2 DAPIL 2 itu ada 8 kota kabupaten maka berasal pengamatan kami Pak Mulyadi akan dominan di Kabupaten 50 kota kemudian di Pasaman Barat dan Pasaman Timur kemudian di Bukit Tinggi dan Padang Pariaman sementara untuk di kota Pariaman di kota Pariaman itu dominannya adalah Fage karena di sana ada Pak Genius berikutnya kalau di Agam meskipun seperti disampaikan beberapa teman-teman tadi termasuk Edo siapapun yang jadi gubernur atau wakil gubernur satu sakaki orang Agam disitu tetap Pak IC jadi nomor satu jadi pilihan utama masyarakat di sana meskipun kemudian Mulyadi juga dapat di sana dan juga Pak Mahildi juga dapat di sana jadi pemilihan gubernur ini atau pemilihan kepala daerah ini itu rasa asobiah orang ini rasa kesamaan wilayah kesamaan suku kesamaan daerah itu penting maka tadi dari sebaran peta wilayah di Dapil 2 tadi itu Pak Mulyadi dominan tapi sayangnya di Dapil 1 itu tidak tergarap secara maksimal maka di Dapil 1 saya sampaikan di Kota Padang di Kota Padang itu Pak Mulyadi akan memperoleh setidaknya 62 sampai 70% nanti itu Kota Padang Panjang karena cuma kecil dan pemilih sedikit itu akan tidak terlalu dominan Tanah Datar juga begitu Tanah Datar itu akan bertarung di sana adalah Pak Mahyildi dengan Pak NA dan disini ada Pak Wupati ini Kabupaten Solo Solo Selatan dan Kota Solo itu juga pertarungan Pak Mahyildi dengan Pak NA Sawalumto Si Junjung itu juga menjadi basis pertarungan lagi-lagi antara Pak NA dengan Pak Mahyildi nah ada dua kabupaten lagi Damas Raya dan Kabupaten Mentawai yang sebenarnya itu menjadi basisnya dari PDIP kita mendengar kabar kawan-kawan Projo memberikan dukungan ke Pak NA jadi pasca dua minggu terakhir dua minggu terakhir itu lompatan banyak dilakukan oleh kawan-kawan Gerindra mulai dari dukungan ada Sandi ke sini ada beberapa tokoh DPP-nya ke Sumatera Barat juga terakhir ada surat 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 cinta dari Prabowo untuk memilih pasangan NA terakhir juga kita lihat ada semangat kebersamaan mereka ini caleg ini Bung Andre mendorong para caleg DPRD Kota Kabupaten termasuk Provinsi untuk menargetkan memperoleh suara minimal minimal suara peluatan kursi di DPRD kalau peluatan kursi di DPRD itu kalau 14% artinya ada sekitar 20-21% dari suara untuk di Provinsi nah tapi logika itu menurut saya ini akan berbeda logika itu akan berbeda pertama logikanya itu adalah ini pemilihan kepala daerah bukan pemilihan legislatif amat berbeda jadi orang yang orang yang hebat jadi anggota DPD hebat jadi anggota DPR suara paling banyak itu belum tentu dipilih untuk kepala daerah banyak kasus itu orang-orang yang jadi anggota DPR anggota DPD tiba-tiba maju dari gubernur atau wali kota banyak yang kalah walaupun walaupun ada diantara 1-2 ada yang masuk juga nah berdasarkan sebaran tadi saya melihat dan mengamati tidak ada ini bisa dijawab oleh Edo nanti ataupun Bung Andre tidak ada kandidat yang akan melebihi 40% kemenangan tidak ada kandidat nanti yang akan memperoleh kemenangannya itu 40% dan saya meyakini semua kandidat akan berada pada angka 40% ke bawah karena saya tidak melakukan survei untuk hal itu dan saya dapat input dari berbagai informasi tentunya baik data empiris maupun data lapangan yang saya terima nah dari hal demikian tidak ada yang 40% memperoleh itu dan saya memperkirakan dan menganalisa antara kandidat nomor 1 bukan nomor urut ya antara pemenang 1 dan pemenang 2 selisihnya akan berkisar di angka 6 sampai 12% jadi yang disampaikan oleh saudara Andri tadi bahwa masih ada pemilih yang belum membutuhkan sikap atau bahkan pemilih yang kemarin ketika disurvei tidak menyebutkan nama maka kunci kemenangan berada di akhir ini mulai dibat kandidat kemarin karena waktu Pak Erwan kemarin perode yang kedua itu survei Pak Erwan itu lebih bisa meningkat lebih kurang 34 sampai 37% setelah hasil debat dan hasil debat kemarin itu bagi kelas meningah ke atas itu penting siapa yang bagi mereka punya visi ke depan jadi saya saya sampaikan kembali mudah-mudahan ini analisisnya tidak salah bisa kita lihat nanti kalau semua orang bilang nanti hasil akhirnya kita lihat di tanggal 9 semua orang juga akan bisa jawab begitu makanya karena tidak ada tadi yang memulai menyampaikan itu saya coba istilahnya arak bola ke tengah dulu saya tidak berani juga menendang langsung ke gawang kalau nanti menendang ke gawang nanti berat berat juga masa depan kita ini dipertanyakan juga sampai menyebut siapa menang di forum ini tapi setidaknya saya meyakini tidak ada satu pun di antara kandidat itu yang melebihi 40% satu itu kesimpulannya yang kedua selisih antara kandidat satu kandidat pemenang satu dan pemenang kedua itu adalah 6 sampai 12% demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Pak Jen yang tadi sudah memberikan analisis tentang bagaimana sebaran kemenangan atau potensi kemenangan dari para kandidat ini saya jadi jadi ingat pemetaan swing states di pemilu Amerika Serikat di mana battlegroundnya ini kan kemarin itu ada temuan yang menarik juga biasanya setiap kandidat di pemilu Amerika itu harus menang di Ohio tidak ada presiden yang bisa menang kalau dia tidak menang tidak menang di Ohio tapi kemarin ternyata Biden ini kalah di Ohio jadi ini menarik apakah di sumber juga ada yang yang seperti itu kita bisa melihat peta dari daerah kabupaten kota yang swing yang menjadi battleground atau mungkin yang sudah fix menjadi bagian dari pendukung salah satu kandidat nanti kita akan coba tanyakan kepada peran harus sumber ini masih sudah ada para penanggap yang mengajukan diri kepada kita ada Bang Edi Fahri di Depok ini menarik sesama Depok dengan saya dekat dengan saya rumahnya Bang Edi Fahri kami persilahkan silahkan di unmute bang di unmute dulu bang di unmute dulu belum kedengaran oke oke silahkan Bang dibacanya aja tuh yang di chat Yudi halo 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 silahkan bang silahkan um salam silahkan bang untuk semua narasumber konsentrasi mungkin kan kini ada pilkada diiringi dengan pandemi ya pandemi COVID-19 nah bagaimana narasumber menanggapi ini berkaitan dengan tingkat partisipasi pemilih apakah ada pengaruh nah kalau ada survei yang berupa statistik mungkin bisa dipaparkan di pertemuan hari ini tentu saja berkaitan dengan fakta di lapangan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan penanggap lainnya sebelum kita ajukan ke penerah sumber kita kita tunggu penanggap lainnya silahkan ada yang rise hand ini Bill siapa ya Bill ya saya Pak oh ya silahkan Pak Pak Bill ya izin bertanya Pak terkait pilkada ini saya juga coba hitung-hitung ya Pak kalau dari data-data yang saya lihat kemudian saya lihat juga dari hasil apa namanya pilkada 2019 tingkat go put di Sumatera Barat itu cukup tinggi di angka sekitar 30% ya 20 sekian persen kemudian saya juga melihat atusiasme milenial sangat kurang dalam pemilihan pemilu gitu dan juga dalam pilkada ini juga sepertinya kita lihat di teman-teman mahasiswa belum begitu tahu dia mau pilih siapa gitu nah pengen tahu dari masing-masing para ahli para narasumber kali ini bagaimana melihat potensi ini karena kalau saya lihat memang betul selisihnya tidak begitu jauh tapi yang paling menentukan itu siapa yang paling bisa menggait suara milenial tersebut mohon tanggapan dari para narasumber terima kasih terima kasih Pak Bill pertanyaannya kita lanjutkan satu orang lagi sebelum kita ajukan kepada narasumber silakan raise hand atau menawarkan diri di grup chat tempatnya belum ada ya baik kita cukupkan dulu dua penanggap ada Bang Edi Fahri dan Pak Bill saya lupa nanya nama lengkapnya Pak Bill kedua pertanyaan sama-sama membahas tentang tingkat partisipasi pemilih cuman sudut pandangnya berbeda Bang Edi Fahri tadi mengangkat sudut pandang dari pandemi COVID-19 apakah ada datanya dan bagaimana pengaruhnya nanti kepada tingkat keterpilihan atau peluang kemenangan para kandidat kemudian Pak Bill tadi sudut pandangnya melihat dari angka partisipasi pemilih muda pemilih pemula atau milenial kemarin itu angkanya sampai 30% golpun di noterah barat dan sampai saat ini di pemilih milenial tidak terlihat antusiasme ini bagaimana pengaruhnya silahkan untuk pertama kali karena tadi awalnya kita ke Pak Edo mungkin kali pertama kita coba yang meniliki kebetulan yang punya data itu para surveyor ada Pak Andri dan Pak Edo kita tanya ke Pak Andri dulu silahkan Pak Andri oke terima kasih bang ada dua pertanyaan yang pertama soal COVID-19 ini nah COVID-19 ini sebenarnya dilema juga kita sudah lakukan survei dan memang ternyata hampir 44% masyarakat itu tidak terlalu percaya dengan COVID-19 ada tiga sebenarnya pertanyaan soal COVID-19 dan dampak soal dampak COVID-19 dan pilkada ini pertama itulah pengetahuan tentang pilkada masih ada 9% masyarakat yang belum tahu bahwa pilkada itu tanggal 9 Desember kemudian ada pertanyaan soal apakah Bapak Ibu merasa khawatir untuk ikut setiap tahapan pilkada di masa pandemi 60% jawabnya tidak khawatir kemudian ada pertanyaan jika saat pilkada terjadi peningkatan kasus apakah akan tetap datang ke TPS untuk memilih kepala daerah itu angka optimisnya sampai 88% nah tapi perlu juga diingat bahwa sekarang yang menjadi highlight isunya itu adalah banyak KPPS yang reaktif ingat ini juga kritik kenapa masih menggunakan rapid test sementara di Sumatera Barat sendiri swab dalam tanda kutip itu bisa dilakukan dengan gratis mestinya KPPS kemudian semua penyelenggara itu di swab bukan di rapid karena rapid itu hasilnya kecenderungan salah nah kalau pertanyaannya adalah pengaruh COVID tentu masih pasti ada nah kita sudah lakukan simulasi berdasarkan metode statistik dan itu memang angka termasuk ini jawaban dari untuk Bill juga antusiasme pemilih dan angka partisipasi itu kita prediksi itu sekitar 63% maksimal nah maksimalnya 63% kalau di 2015 itu dulu angka partisipasi 58% maka sekarang itu kecenderungan maksimalnya itu ada di 63% kenapa karena satu ada faktor COVID kemudian ada juga faktor bahwa banyak daerah yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik nah protokol kesehatan ini sebenarnya kalau di Sumatera Barat hanya ada beberapa daerah yang sangat patuh dengan protokol kesehatan salah satunya adalah Mentawai kenapa saya sekarang berada di Mentawai dan sangat nyaman kalau saya sekarang sangat nyaman sekali di Mentawai itu kenapa karena disini orang-orang patuh semua orang patuh dengan dengan masker semua orang razia setiap saat kemudian di Mentawai ini pun masuk Mentawai pun harus swab nah itu tidak bisa kita temukan di daerah-daerah lain di Sumatera Barat nah kemudian itu mungkin bisa menjadi bahan diskusi panjang kenapa bisa kita buktikan nanti di 9 Desember apakah memang COVID-19 ini berpengaruh tapi kalau saya lihat ini cenderungnya tidak berpengaruh cenderungnya tidak berpengaruh kenapa karena orang pun abai juga dengan COVID-19 ini kita sudah cukup abai semudian tidak terlalu khawatir-khawatir sekali tidak terlalu peduli dengan COVID-19 nah kemudian pertanyaan kedua soal soal suara milenial betul bahwa seorang milenial itu sebenarnya berpengaruh tapi cenderungannya kita temukan bahwa milenial itu tidak terlalu tidak selalu biasanya memilih malah yang secara teori yang memilih itu adalah orang yang berada di usia matang kemudian cenderung agak tua orang tua dibandingkan dengan milenial nah tapi perlu juga di highlight ketika misalnya sekarang para milenial ini berada di kampung ingat mereka tidak tidak berada di kampusnya tidak 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 merantau tanda kutip tapi berada di kampung itu pasti akan mempengaruhi suara milenialnya artinya ada potensi bahwa milenial ini juga akan memilih di di kepala satu pun pasangan calon yang menggarap dengan serius tidak satu pun yang menggarap dengan serius suara-suara milenial ini kalau misalnya kita kalau misalnya ada yang mengklaim oh ini suaranya suara milenial kemudian dia menggarap dengan serius kita kalau saya bilang bahwa tidak ada satupun pasangan calon yang menggarap ini nah saya juga mau menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Jen Zuldi tadi betul bahwa Pak Jen kalau kita kalau kami bilang bahwa pirkada sekarang belum selesai karena pasangan pasangan yang ranking satu dan ranking dua itu masih dalam margin error peluangnya memang ini karena Pak Jen sudah menggiring bolanya ke tengah biarlah saya lanjutkan menggiring bolanya tapi saya bisa sebut bahwa peluang itu hanya ada di dua pasangan calon saja kemudian yang menang memang betul kata Pak Jen tadi yang menang itu hanya maksimal 40 kalau kita malah sebut prediksi siapapun yang bisa meraih suara 32 persen di pilkada nanti dia pasti akan menang karena prediksinya adalah sekitar pemenang pilkadanya di simulasi kita dengan menggunakan beberapa variable itu sekitar 32 persenan nomor satu 32 persenan kemudian ranking duanya itu 30 persen nah kalau prediksinya seperti itu jadi rentangnya memang sekitar 2 atau 3 persen yang akan akan maksimal yang akan menang itu tidak akan terlalu jauh rentang di 6 persen atau 7 persen tapi seperti yang saya highlight di awal kota-kota besar seperti kabupaten kota besar seperti Agam Persisul Selatan Padang itu yang menjadi battleground apakah misalnya Pesel tadi bertanya yang mana battlegroundnya kalau saya bisa sebut kita mulai dari daerah-daerah yang gampang ditebak Padang Pariaman itu memang milik Mualim kemudian Pasaman dan Pasaman Barat itu juga milik Mualim tapi kemudian perlu diingat Pasaman Timur dalam tali kutip Pasaman Induk itu kotaknya kotak kosong lawan Pak Beni artinya ada potensi suara situ pemilih akan cenderung rendah kemudian kabupaten 50 kota itu jelas Mualim kemudian Agam itu memang bertarungannya adalah NAIC atau Mualim kemudian Padang Pariaman tadi sudah ya Kota Pariaman pasti milik Pak Genius Padang kalau Padang kalau disebut bahwa siapa yang menang di Padang jelas suaranya yang menang adalah Mahyildi tapi berapa persen kemenangan Mahyildi di Padang itu yang menjadi pertanyaan besarnya apakah sanggup sampai 50% atau tidak kalau ternyata Mahyildi sanggup meraih 50% dan angka partisipasi Padang tinggi maka potensinya ada untuk Mahyildi tapi kalau misalnya Padang itu ingat Padang tidak pilwako kemudian angka partisipasinya rendah kemudian para yang libur itu adalah hanya PNS kemudian masyarakat swasta atau kelompok informal tidak libur maka suara partisipasi di Padang itu pasti rendah nah kalau angka partisipasi Padang rendah maka dia tidak terlalu menjadi penting untuk dipertarungkan karena ada angka partisipasi yang pasti akan lebih tinggi pesis selatan misalnya pesel kalau misalnya NIC bisa rebut di pesel itu sampai 70% tapi kemudian angka partisipasinya tinggi maka itu bisa menutup suara-suara yang diraih oleh mu'alim di kota-kota kecil lainnya misalnya Pak Kumbu Hukit Tinggi kemudian Padang Panjang nah tapi kemudian memang ada daerah-daerah Betalboro nah Tanah Datar kalau saya lihat Tanah Datar itu malah sebenarnya pertarungannya adalah di mu'alim mu'alim melawan MA Mahyeldi Audi nah kenapa Tanah Datar ada di mu'alim kenapa karena dua pasangan calon bupati yang sekarang unggul itu adanya di mu'alim semua Eka Putra lawan Beti Sadik nah artinya itu pecah suaranya ada di sana kemudian Dharma Seraya Dharma Seraya memang milik milik PDIP tapi kalau sekarang yang ditemukan malah sebenarnya pertarungannya adalah ini Panji lawan Panji lawan Sultan Rizka malah sekarang Dharma Seraya ini malah cenderung akan jadi milik Mahyeldi sekarang yang akan muncul berbeda dia dengan Mentawai Mentawai itu memang kalau misalnya NIC bisa mengkapital suara di Sipora Mentawai ini ada tiga daerah pula kalau si Kakap itu milik NIC maka tergantung lagi si Berut dan Siporanya kalau Siporanya juga bisa direbut oleh NIC maka suara di Mentawai yang sekitar 30 ribuan itu mungkin masih bisa diraih oleh NIC nah memang daerah-daerah battleground seperti ini sangat besar sekali pertarungan yang harus dihitung bahwa apakah misalnya yang Pak Jen tulis di chat itu kolom chat ada sekitar 1,6 1,5 juta pemilih di 4 daerah kalau misalnya ternyata di 4 daerah ini angka partisipasinya rendah ya dia percuma kalau misalnya Kota Padang 600 ribu tapi kemudian yang datang ke TPS 400 ribu maka kerugian besar bagi Mahildi tapi kemudian kalau misalnya begitu juga dengan Agam Pesel dan Padang Pariyaman nah itu juga pertarungan ini irisannya nanti adalah ke pemilihan bupati Agam itu pertarungannya masih sangat sengit di Agam itu ketiga pasangan calon dia ada empat di situ kesemuanya masih bertarung di situ kemudian persisilatan juga persarungannya pertarungannya juga lumayan sengit juga di situ termasuk Padang Pariyaman nah artinya Padang prediksinya suara pemilih itu akan rendah kemudian Pesel itu Pesel Padang Pariyaman dan Agam angka partisipasinya tinggi nah itu menjadi pertarungan yang akan sangat hitungan statistiknya akan menjadi sangat besar makanya kemudian kami di spektrum sebut bahwa kalau sampai hari ini itu belum bisa kita sebut siapa pemenang pilkadanya kenapa karena tergantung kepada hari H seberapa banyak orang yang datang ke TPS seberapa banyak isu efektif atau misalnya tiba-tiba pada hari H itu hujan besar hujan labe seluruh Sumatera Barat itu akan berpengaruh besar sekali potensi pengaruh masyarakat yang akan datang ke TPS mungkin seperti itu itu saja Bang Yudi untuk sementara Oke Pak Andri Rustah tadi sudah memberikan gambaran di mana battleground dan di mana daerah-daerah yang mungkin akan menjadi daerah yang menyumbangkan poin kepada para kandidat memang karena kita tidak menggunakan electoral college sebenarnya pembagian daerah itu mungkin tidak akan relevan apabila saiz daerahnya tidak kita ukur karena dihitung persuara Oke kita akan lanjutkan minta tanggapan kepada Pak Edo Pak Edo silahkan Pak Edo Ya terima kasih banyak Terima kasih di pertanyaan tadi mohon maaf untuk pertanyaan yang pertama tentang data yang kontikasi tentang efek pandemi terhadap participasi kita tidak menyerah itu dalam pertanyaan tapi dalam komentar kami di media kita sudah bilang efek pandemi ini akan terpengaruh mulai dari aktivitas kampanye karena kampanye juga dibatasi hanya boleh maksimum 50 orang jarak diatur kampanye asbar dilarang ini banyak yang memang dibatasi akhirnya memang ketahuan masyarakat terhadap aktivitas kampanye jadi terbatas yang kita sama dari ketabang nanti juga dari dirakit yang sudah dilakukan oleh pihak KPU sendiri itu lumayan banyak yang reaktif dikata ketakutan dari penelenggara atau masyarakat itu besar tapi jawabku dari informasinya masyarakat kita abai terhadap aktivitas keramaian sekarang terpasar dikatamin di lingkungan tidak ada batasan lagi kita mumpul warga ataupun di papi-papi rumah makan jadi saya kata saya melihat antara perbandingan dikata 2015 ke 2020 ini 2015 hanya dikuti oleh dua pasang kandidat dua pasang kandidat ini kan dengan wilayah sebesar Sumatera Barat tidak akan cukup banyak wilayah yang akan mereka bisa temui ini membuat akhirnya tingkat aktivitas pemilih jatah di angka 58% sedangkan sekarang itu dirugikan karena pandemi tetapi pasurnya ada 4 saya pikir secara luasan yang akan ditentu oleh empat pasang kandidat ini 5 yang besar terutama 2 pasang kandidat dunia terutama tim sukses juga bergerak secara masih saya pikir terutama dari 2005 sampai 2020 ini terutama 2020 itu terutama yang bintangnya yang muncul dari mulia di MA Mahil di Pak Rizal jadi yang dikata musim partai yang bekerja jendela pasang kandidatnya sudah 2002 2005 2004 yang kedua yang kedua terkait terhadap pasifasi kelas milenial ini setelah umur kita tidak memotret pasifasi mereka secara utuh tetapi kita memotret itu singkat keterpilihan pasangan terhadap usia kita kita memotret sekarang dari data kami itu dari 4 pasang kandidat kelas milenial itu memilih pasangan ini karena ada datanya tersebut Mahil di Audi itu memutuki pemilih hampir 20% dari kelas milenial yang sudah ada dari rang 100% pemilih Mahil di Audi itu 20% itu pemilih dari umur 17 sampai 22 tahun 23 sampai 29 dan itu mengungguli dari 3 pasangan lain sebagai basis pemilih mereka pemilih mulia di ma pariza cenderung di atas 30 tahun sampai di atas 50 tahun dan dari segi pendidikan kita bisa lihat ada datanya pemilih mulia di itu untuk mulia di MR dan sah Rizal itu karena samping yang terambil dari sejarah profesional pendidikan masyarakat itu adalah FMA tapi FMA pemilih mereka tapi kalau kita parik pemilih dari SMP sampai SD pemilih 3 pasangan kandidat lain itu cenderung besar pemilih mulia di pemilih SD hampir 27% di MR itu 23% di Faridah sampai 30% di Mahiyadi itu pemilih SD 18,3% pemilih Mahiyadi itu makin ke kanan pendidikannya makin tinggi makin besar pemilih Mahiyadi Audi itu pemilih kekuruan tingginya saja 18,1% paling besar karena di bawah Mahiyadi itu hanya 11,5% berjarak sampai 7% dengan pemilih kekuruan tinggi di Mahiyadi Audi itu dipenai oleh NIK sedangkan Mahiyadi itu pemilih kekuruan tinggi cuma 8,1% Fahriza cuma 6,3% secara pemilih secara pendidikan sebenarnya kita sudah melihat logika kandidatnya pendidikannya seperti Mahiyadi Audi Audi apalagi pendidikan tinggi muda karena pengguna social media dari 4 tahun kandidat juga bisa ukur menang lebih masif dan efektif akhirnya memang kelas milenial mereka umur dan pendidikan itu cendung ke kandidat-kandidat yang konsen dan juga punya profil seperti tadi itu yang kita selisik dari data yang kita punya di profil terakhir terkait battleground itu saya banyak mengiyahkan informasi tadi betul bahwa tidak ada yang melebihi angka elektrisis jatuh 40% itu kenapa menyebut 49% angka sekretil yang salah satu paslon itu bisa tawakan semua orang ini kalau mau dikurang-kurangi 43 dan 45 karena seorang gemawan seluji saja siapa sudah pernah gemawan 2005 hanya bisa menangkap 22% jadi memang angka ketepilihan berikut itu tidak panjang lebih dari 40% angka ketepilihan itu pemenang hanya di angka 30-an dalam prediksi kami 36% itu pemenang pemilih satu itu pemenang pemilih kedua itu di rang angka 28 sampai 31 pemenang ketiga itu di angka 26% pemenang keempat pemenang peringkat keempat itu akan kurang dari 10% jadi peringkat keempat di bawah 10% pemenang peringkat ketiga itu hanya di angka 26 sampai 25 sampai 26 pemenang ketiga itu 28 sampai 31 pemenang satu itu di 36 persen dalam prediksi yang kita punya di dasar yang kita sudah ada sekarang kita mau bawa giring bola lagi agak ke belakang ini nanti di akhir kita bisa ulas lebih konkret agar kalau pemilih keras kesehatan tinggi seperti Bapak-Bapak IPI ini kan tidak jadi informasi yang harus jadi lebih generasional apa janjikan TNI apa program unggulan apa profil karak seperti informasi tinggi rentah tidak menarik sebenarnya bagi masyarakat karena dalam pemilu kesehatan bang ini game saya secara pribadi agak menyayangkan bagi pemilih yang tidak padah dia mendukung salon yang akan alah kemana suara akan mereka tumpangkan lagi di pemilih jilak kalau mereka masih memilih orang yang kalah jadi itu semua teori itu semua pemilikiran saya saja sayang sekali dalam pemilih yang 29 kita kita memilih pemilihan di bawah itu tidak bisa menurut posisi mereka terhadap salon seperti apa terima kasih Pak Edo dan Repson selanjutnya Pak Jen tadi Pak Jen mungkin bisa mengulasnya dari perspektif betapa bagaimana sebaran size atau ukuran pemilih di satu daerah dan kemudian bagaimana kecenderungan pengaruh dari COVID ini kepada keterpilihan atau peluang kemenangan masing-masing kandidat terutama daerah-daerah yang Pak Jen sebut di chat DPT dengan empat besar silahkan Pak Jen terima kasih Bung Yudi saya menarik menanggapi sedikit dulu dengan apa nanti-kumenteri Bung Andri tadi ya terkait dengan pasangan tandem istilahnya di politik ini ya jadi gubernurnya ini pasangannya di kota-kumpatan pasangannya juga partai yang sama kalau kecenderungannya ada beberapa tempat yang saya amati memang pasangan Pak Mulyadi Demokrat Pan itu rata-rata memang di daerah lebih demenian begitu tapi yang perlu diingat soal nomor urut itu jauh berbeda jadi kalau nomor urut berbeda itu bingung lagi masyarakat jadi karena itu kawan-kawan di kota-kohupaten saya maaf harus menyampaikan apa adanya tidak memikir di mana siapa gubernur itu kawan-kawan pasangan di kota-kohupaten itu yang dia pikir mereka juga mereka diri sendiri juga terlalu berat mengempanyikan pilih gubernur ini di provinsi pilih saya di kota-kohupaten karena ini sekali lagi saya sampaikan ini bukan pilek pilih misalnya demokrat untuk RI pilih demokrat untuk provinsi kota-kohupaten demokrat tidak gitu logikanya jadi apalagi yang saya sampaikan soal nomor urut nomor urut itu naif ya tidak saya temukan pasangan-pasangan ini yang nomor urutnya sama ada pasangan demokrat pan kalau kita lihat di di Solo juga tidak tidak dengan pandemokrat malah dengan gerindra ada di oh di kawupaten yang puluh kota ada itu tapi nomor urutnya berbeda nah jadi karena hal-hal seperti itu maka yang diurus oleh calon bupati wali kota di daerah itu adalah mereka diri sendiri walaupun kadang-kadang sepanduknya berdekatan gitu aja tapi untuk mengarahkan pemilih nah untuk mengarahkan pemilih ke memilih di provinsi hal yang sama dengan kota kawupaten itu berat bagi para calon ini di samping tadi soal covid tadi ya orang terbatas bertemu ketentuannya di ruangan tidak boleh melebihi dari 50 orang nah itu sekarang bawah selu pun apa panitia di tingkat kecamatan bahkan kelurahan ini kan pakai CTP semua pakai izin semua dan setiap izin itu itu ditungguin sama bawah selu ditungguin disitu sampai ada yang merekam pembicaraan apa yang disampaikan oleh para kandidat jadi naif berat sebenarnya ini saya baru dapat kabar ini ini gak tahu bagaimana proses di apa di di apa di bawah selu hari ini baru dia dapat kabar di WA barusan oleh kawan ditapan tadi apa kawan-kawan ada Andre ada Pak NA segala macam yang apa namanya yang dilaporkan ke bawah selu membagikan sejumlah uang bantuan lah sifatnya nah ini emang waktu-waktu 5-6 hari 5 hari ke depan ini emang waktu-waktu bawah selu untuk bekerja ini apakah berani kemudian ada kandidat yang terbukti memberikan sejumlah uang terbukti memberikan iming-iming lain apalagi ini setelah selesai kampanye tanggal 5 besok masih ada kampanye sampai tanggal 5 6 sampai tanggal 9 adalah minggu tenang kemudian jika ditemukan ada yang membagikan beras ada yang membagikan uang ada yang membagikan alat peragak kampanye lain kemudian bawah selu untuk menindak kalau manipolitik jelas itu dibatalkan pencalonannya oleh bawah selu sejauh ini kita juga menunggu keberanian-keberanian dari penyelenggara terkait dengan pelanggaran-pelanggaran itu jadi menurut saya apa yang disampaikan tadi ini sudah agak tergambar sebenarnya pertarungan itu saya akan mengarahkan lagi pertarungan itu antara kandidat kandidat 2 dan 4 3 sejak awal itu banyak hasil survei tidak ada yang menyampaikan survei mereka itu di atas 12% selalu di bawah 12% ada yang 7% ada 6% bahkan ada hasilnya 4% jadi akan bertarung kandidat nomor 1 kandidat nomor 2 dan kandidat nomor 4 nah kalau masih ada sesi yang berikutnya kita kuliti lagi sehingga nanti ada 2 yang akan bertarung di tengah 9 itu terima kasih terima kasih Pak Jen jadi makin merujut ya dari 3 sekarang 2 yang akan bertarung nanti Daeka yang akan menyampaikan 2 besarnya menanggap terakhir kita ke Pak Eka tapi kita minta penajamannya bukan sekedar games betul Pak Eka sampaikan tadi jangan sekedar games mungkin kita minta perspektif Pak Eka untuk melihat lebih dalam tentang tawaran-tawaran yang mungkin bisa mempengaruhi kalau tadi disebut antusiasme pemilih pemula ini kemudian ada enggak kecenderungan di Sumatera Barat bahwa modal atau modal sosial para pemilih pemula ini lebih baik daripada pemilih yang tidak pemula mungkin di tingkat pendidikan mungkin di kemampuan literasi atau di perlaku politik atau bagaimana karena terus terang kan sumbar ini termasuk daerah kalau kita potret dari Jakarta itu kan daerah yang sangat ideologis sekali jadi orang-orang muda di sumbar ini kalau saya lihat di media sosial itu justru yang paling keras sedikit dikritik itu langsung tabudu semangatnya semua dan apakah itu juga terefleksi dalam perilaku mereka dalam pemilu pilkanda kali ini silahkan Bang Eka jadi gini jadi saya kembali ke tadi pertanyaan Dedy tadi Bang Edy ini saya ini dengan Dedy ini saya waktu masa-masa kuliah itu tugas saya dulu dia bikin beliau bikin tesis yang nyetiknya harus saya berkait dengan covid apakah covid mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih jelas tidak tentu covid dalam artian virus karena kalau kita bandingkan contohnya TPS itu basisnya RT RW hari ini RT dan RW itu kadai-kadai fasum-fasum penuh dengan para para masyarakat yang yang duduk di fasum di kadai-kadai itu artinya orang yang duduk di kadai ini lah yang kemudian datang ke TPS jadi dia tidak akan mempengaruhi covid dalam artian virus tidak akan mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih tapi apakah partisipasi itu akan turun iya kenapa dia akan turun karena saya kembali lagi kepada perilaku politik masyarakat kita itu kan dimobilisasi dengan keterbatasan aturan dalam pilkada kita hari ini keterbatasan keterusahaan tadi sampaikan oleh Edo tadi jatuhnya yang gak bisa ngumpul sampaikan oleh Izan tadi ada batasan itu membuat partai politik membuat pasangan calon tidak memiliki kesempatan untuk mengkonsolidasikan dan memobilisasi orang datang ke TPS jadi dia tidak partisipasi menurun bukan karena covid dalam artian virusnya bukan karena keamanan jadi kalau KPU hari ini kan datang ke TPS TPS aman jangan takut dengan virus enggak usah KPU bilang orang gak takut sama virus ini dalam akalnya masalah buktinya basis pemilih itu ada di keluraha ada di RT ada RW orang ngumpul di situ tiap hari nah tapi orang tidak akan datang ke TPS bukan karena persoalan virusnya tapi karena gak ada yang memobilisasi dia datang ke TPS tidak ada yang kemudian mendorong dia datang ke TPS karena perilaku masyarakat kita sebagian besar itu memang masih dimobilisasi dalam persifrasi pemilih kita tadi kalau Dedy bicara kalau kita bicara di di angka-angka di survei itu dia akan mengatakan akan cukup berpengaruh kalau mereka akan akan menjadi bahagian kalau kita lakukan contohnya dulu itu ketika apakah pilkara itu diundur atau tidak mereka akan membicarakan itu diundur tapi pada hari ini kalau kita bicara partifikasi gak ada hubungannya karena perilaku politik itu perilaku memilih itu berbeda logika dia dengan logika virus yang kita pandang selama ini itu satu hal yang kedua hal lain kita ketika kita bicara tentang pemilih pemula pemilih pemula itu dalam ini ya dalam survei itu survei itu kan survei perilaku pemilih survei yang dilakukan kalau kita bikin survei tentang pemilu itu kan analisisnya analisis statistik sederhana dia hanya sebatas pada level analisisnya frekuensi frekuensi paling tinggi ke cross-tab kalau mau paling tinggi nah jika dalam frekuensi bisa jadi kita katakan pemilih pemula kita itu rendah dan sebagainya dalam konteks frekuensi tetapi dalam kalau menghitung angka statistik yang lebih validnya tentu kita harus masuk ke level hitung statistik yang lebih ribet contohnya kalau kita mau lebih ribet apakah usia mempengaruhi orang mempengaruhi tingkat partisipasi bisa masuk ke tes yang lebih tinggi mungkin kalau mau lebih tinggi lagi kita bisa masuk tes faktor contohnya atau C square contohnya tapi kan di survei-survei itu kan kita akan menggunakan yang lebih sederhana bentar saya bisa cari cari casnya dulu sorry sorry Pak terasa habis oke itu jadi tetapi memang kalau kita lihat secara frekuensi memang angka tingkat partisipasi kita di pemilih pemula atau pemilih pemula atau pemilih pertama itu relatif rendah banyak faktor yang bisa mempengaruhi itu kalau zaman mereka kuliah mereka tidak ada di kampung dan sebagainya dan tingkat pragmatisnya juga lebih tingkat bedanya penimbangnya gini jadi kalau kita ada pemilih itu dalam konteks sinisme atau apatis di golongan muda lebih banyak kita golongkan sepertinya ke level apatis daripada sinisme politik yang muncul di masyarakat kita itu yang saya pikir menjadi berlaku di masyarakat selanjutnya kalau bicara saya tadi dari awal seperti saya tidak mengatakan siapa pemenangnya dengan berlaku dalam metode itu ada dua ada secara statistik yang sudah sampaikan oleh teman-teman tadi saya kadang-kadang tidak mau menyebutkan hasil survei begini saja Pak Yudi survei itu bukan cara-cara akademis cara-cara akademik yang kita gunakan pelaku memilih digunakan dengan cara-cara akademik tapi dia tidak akademis lembaga-lembaga survei termasuk lembaga saya tidak akademis karena tidak cukup resarat akademis untuk menyatakan dia adalah sebuah hasil akademis yang layak kita paparkan di depan orang rame syarat akademis itu dia layak diuji kalau layak diuji mari kita boka kursional kita masing-masing boleh enggak enggak mau tapi melakukan dengan cara-cara akademik iya tapi dia tidak memenuhi seluruh prasaran akademik di situ makanya kemudian ketika memaparkan itu di depan di depan di depan publik jadi dia tidak dia tidak dia tidak begitu kecuali cakap tadi kecuali dia menjadi sebuah game sebagai sebuah pertarungan tapi dia tidak memilih syarat akademis itu tidak hanya menggunakan langkah langkah-langkah akademik langkah-langkah akademik itu hanya sebersekian jadi akademis akademis itu kalau kita bikin skripsi belakang-langkah ditulis dan setelah ini siap di uji adanya sekarang lembaga survei yang kemudian melakukan presentasi di muka orang rame tentang hasil survei yang dia kemukakan tidak boleh dipotong-potong saja seperti yang disampaikan oleh Pak Andri tadi boleh-boleh kita menyampaikan popularitas elektabilitas kan itu game saja itu tidak perlu juga kita yang tidak miliki kalau di akademik itu kan yang penting itu kan bukan hasil tapi proses mencapai hasil dan proses mencapai hasil itu boleh digugat boleh didiskusikan dan begitu seterusnya nah tetapi kenapa saya gunakan dengan pendekatan pendekatan perilaku pemilih tadi pendekatan perilaku pemilih saya yang kemudian hasil perilaku pemilih yang saya sampaikan tadi itu sebetulnya hasil dari simpulan dari survei-survei yang dilakukan karena itu tadi survei yang dilakukan oleh Pak Andri yang sepikir itu simpulannya salah satu simpulan yang ketujuan yang disampaikan oleh oleh Zen Zuldi bahwasannya simpulannya kan dimobilisasi dimobilisasi kemudian jika memobilisasi tentu adalah sumber daya untuk melakukan mobilisasi salah satu sumber daya itu adalah uang kemudian adalah fragmentasi politik fragmentasi politik itu adalah kedaerahan nah jika kita hitung seperti itu jika provokasi dari Zen Zuldi saya mau tangkapi maka tinggal petarungan tinggal dua orang lagi tiga pasangan lagi pasangan N.A. dan pasangan Mahildi Alimuhni tinggal dua itu lagi karena perasarat mobilisasi perasarat fragmentasi mereka memiliki kalau saya katakan hasil survei kita tidak survei yang menggunakan perasarat akademik untuk disampaikan sebagai sebuah analisi akademik tapi sebagai untuk memenuhi tantangan dari Zen Zuldi tadi saya menggunakan analisa akademik dalam cara pandang perilaku politik perilaku memilih masyarakat kita maka bagi saya terlalu mewah jika menggunakan analisa yang ribet untuk mengatur untuk mengukur perilaku politik masyarakat kita karena masyarakatnya masyarakatnya homogen masyarakatnya perilaku politiknya ketahuan garis lurusnya bagaimana menggunakan analisa menggunakan argumentasi yang rumit justru salah nantinya menyasar apa yang menjadi perilaku orang karena yang keluar dari perilaku contohnya gini contohnya ketika mau pasang mau dulu saya diminta hubungan beberapa teman-teman untuk memprediksikan berapa orang calon gubernur dalam fisik dalam politik dalam konteks games politik dalam gamesnya orang orang sudah tahu semuanya bahwa pasangan independen ini akan gagal dia menjadi rasio umum tapi sudah mengatakan itu sehingga orang memprediksikan hanya tiga calon kepala daerah saya katakan enggak empat bisa enggak tahu yang keempat itu siapa dari mana saya mengatakan empat itu lebih kepada perilaku politik Partai Golkar yang dari tahun ke tahun itu enggak pernah mau pasti dia pengen punya calon sendiri dibandingkan dia harus menompang ke perahu orang lain karena menompang ke perahu apalagi ke perahu yang sudah penuh secara maruah Partai dia akan mengalami kekurangan dia enggak merasa berguna di situ Golkar tidak akan mau dengan cara seperti itu kemudian dari ya kita buka lah dari uang contohnya mengisi perahu yang sudah penuh itu bayarannya lebih dikit daripada bikin perahu sendiri maka saya yakin akan muncul Partai berikutnya sebagai pasangan keempat analisanya ya karena berkaitan dengan kita buka dari tahun ke tahun dari periode ke periode sejak pemilu langsung 2015 itu polanya seperti itu begitu juga dengan pola perilaku pemili pola perilaku pemili kita pemili itu yang pasti bisa kita hitung adalah orang yang gawangnya dia orang yang berasal dari daerah mana dia akan mempertahankan dia akan ada di dia akan menguasai di daerahnya itu isu-isu dia gak disukai di daerah itu akan hilang ketika orang sampai ke bilik TPS fragmentasi politik kita masih fragmentasi ke daerah dengan pola seperti itu kemudian saya ingin saya ingin katakan seperti itu perilaku politik kita di hari ini adanya nah itu dan jika kemudian besok berubah kan bisa jadi berubah seperti itu ternyata tiba-tiba nomor 3 nomor 1 sebagai seorang akademisi menarik sudah terjadi perubahan pola dalam perilaku politik kita dan saya pikir seperti itu kalau tadi ada Pak Andri bicara tentang masalah bencana alam masalah kondisi alam hujan dan sebagainya sepertinya Pak Andri melakukan analisis yang sama cuma digunakan dalam bahasa yang berbeda bahwasanya Pak Andri menaruh pemilih PKS itu adalah pemilih yang ideologis yang patuh nya datang tapi itu perlu kita juga buktikan ketepatannya karena kita akan lebih milih pada aspek yang lebih luas gitu Pak Yudi saya salah juga sedang tapi biasa aja itu dalam akademik kalau analisa salah-salah itu kalau nggak salah itu nggak asik juga nggak ada berkembang juga pengetahuan ini terima kasih Pak Yudi terima kasih Bang Eka kita masih ada waktu sekitar 30 menit sampai jam 11 ada Bang Gusri Effendi tadi yang mengajukan apa ya akan bicara kemudian Bang Eri Fahri juga ada pertanyaan lagi kemudian masih ada ini sudah sesi terakhir apakah masih ada Pak Adel oke baik ada tiga orang Bang Gusri Bang Edi Fahri kemudian Bang Adel Bang Gusri silahkan Bang Gusri terima kasih Yud bisa jelas ya suaranya jelas oke jelas terima kasih saudara moderator pertama saya mengucapkan salam rindu dulu nih Bang Eka Edo mungkin narasumber Andri yang kenal ini kalau saya lihat darah Pak Med masih menjejal jadi dua orang ini salah rindu banget udah lama gak ketemu Alhamdulillah saya bisa hanya hampir ketemu di komunitas ini kebetulan memang KBPI memang rumah besar saya di Senggara Balet di samping juga WPD Sospoy yang udah lama gak ada kabar-kabarnya gimana nih baik saya langsung saja mungkin saya udah lama meninggalkan dunia survei begini ya padahal semenjak ada Bitcoin di lulus terbarat saya juga termasuk perdana bermain-main di lana-lana survei seperti itu tadi sebenarnya saya mau ngomong apa udah di udah lontarkan oleh Saja Juli sebenarnya dipancing lagi Saja Juli udah diarak lagi ke pinggir sebenarnya dari tengah mudah pinggir bawang juga terus di-handle lagi sama Bang Eka di-taker lagi sama Bang Eka menarik yang jelas memang saya pertama tidak bersepakat kalau forum ini hanya sekedar hitung-hitungan yang kata Bang Eka belum tentu akademik karena memang pengalaman survei ini kebanyakan saktif sebagai survei pasti terjadi karena ada faktor juga energi yang kita bawa di survei itu saya tidak yakin tim survei yang ada di kita-kita juga masih murni dalam soalan bagaimana menggagas survei itu sendiri yang juga membuat indikator di lapangan apalagi apalagi tidak belum diuji secara publik apanya pertanyaannya cuma begini saya melihat di Sumatera Barat memang tipologi kita itu kalau kita lihat peta nasional itu kan Gerindra menjadi sebuah pintu gampang yang besar tapi belum tentu kalau sudah sampai ke Sumatera Barat Gerindra yang besar yang kemarin itu waktu di pemilihan pemilihan kemarin itu besar untuk Sumatera Barat juga akan mengalami gerbong itu yang akan memegang peran saya gak yakin karena memang pemilih Sumatera Barat hari ini walaupun saya goblok banget istilahnya orang betawi nasionalisasinya masih tinggi jadi masing-masing kekuatan ideologi masih berperan terus objectivitasnya masih banyak kalaupun ada gerakan manipolitik saya pikir orang Padang itu terima uangnya dengan pilih orangnya begitu kebanyakan itu pasti walaupun pragmatisme itu tetap masih ada di sebagian warga kita yang mungkin latar belakang pendidikannya juga masih enak jadi kalau tadi kalau hanya sekedar hitung-hitungan seperti ini memang sekali lagi saya gak bersepakat tetap ada kontek keilmuan ya gimana demokrasi kita ini semakin dicerdas kemudian yang terpilih itu adalah orang yang terbaik seperti pesan sponsornya Edo tadi sepertinya kenapa harus memilihkan tong kosong atau memilih orang-orang yang gak jelas suaranya dipaksa juga ke sana jadi saya melihat bolanya sekarang sudah semakin kerucut kalau melihat sudah arah nomor 1 dan 4 kalau boleh saya mengatakan tadi ada 3 cara lebih kerucukan lagi 1 sama 2 ini 1 sama 4 nih kayaknya karena pertimbangan basis partai dan juga ideologisasi dan juga fenomena yang ada di Sumatera Barat sampai gitu Yud jadi akan coba mengulang aja mempertegas aja kayaknya dari suara-suara yang ada sebelum ini sudah tersampaikan kayaknya mudah-mudahan saya mungkin ini semakin kerucut terima kasih Yud oke terima kasih Bang Gusri yang masih ragu antara 1 dan 4 ya ya pokoknya itulah kayaknya kayaknya sudah mengarah ke situ kalau tadi Yudh 3 sekarang kita juga di 2 kayaknya sudah kelihatan cuma memang faktor kalau boleh katakan mudah-mudahan kecil yang bisa kita ambil hari ini kalau yang terbaik betul saya pikir banyak pertumbuhan juga di antara kita yang tentang dari masing-masing secalon itu begitu kalinya Bang Edo ya itu mungkin oke Bang Gusri kemudian Bang Adel silahkan Bang Adel baik terima kasih Pak Moderator tadi sudah diungkap sedikit oleh Bang Eka kemudian sebagai akademisi mengatakan juga bahwa hasil survei ini tidak 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 produk akademis karena tidak bisa diuji nah saya mengamati dari awal rasanya inilah salah satu problem yang ada di Sumatera Barat ini lembaga-lembaga survei justru tidak begitu mencerahkan secara politik ada beberapa ada beberapa indikasi pertama koreksi saya kalau salah tidak ada lembaga survei yang mengumumkan sumber dananya dari mana dan ada kecenderungan lembaga survei yang sebetulnya adalah konsultan tapi juga lembaga survei dan tidak ada sampai sekarang lembaga survei yang mengumumkan bahwa dia tidak didanai oleh calon manapun lalu kemudian berani mengumumkan hasilnya ini kan apa namanya salah satu apa namanya bentuk yang sebetulnya tidak terlalu baik untuk pendidikan politik kita begitu sehingga sampai sekarang pun kita susah itu untuk mendekati siapa yang terpilih secara ilmu survei walaupun kata bang Eka tadi itu tidak tidak apa tidak akademis begitu jadi makanya sampai sekarang sih saya apa namanya ya ini tidak bisa ternyata ini ternyata pilkada Sumatera Barat itu tidak bisa didekati secara keilmuan kalau tadi menggunakan istilahnya Bang Eka ini adalah game saja berarti gitu jadi ya syukur-syukur setelah ini karena masih ada waktu 1-2 hari ini akan ada lembaga survei lain yang akan mengumumkan hasil survei tapi sekalian dengan mengumumkan sumber dana dari mana kalau Pak Andri tadi mengatakan sudah mengatakan tidak melakukan survei dalam waktu dekat ini tapi melakukan survei pada bulan November yang kedua tadi tadi sudah direspon oleh Pak Andri ada 6 anggota KPPS yang reaktif ini sangat reaktif hasil rapid testnya dan ini sebetulnya agak bertolak belakang dengan apa yang dilakukan dari Sumatera Barat selama ini justru Sumatera Barat tidak memakai rapid test itu tapi kemudian untuk anggota KPPS dipakai rapid test ini sesuatu yang sebetulnya tidak terdeteksi sejak awal kalau saya hitung jumlah KPPS itu katanya sampai 86 ribu sepertinya memang tidak sempat lagi untuk melakukan uji PCR terhadap anggota KPPS kecuali nanti ada beberapa daerah yang atau kepala daerah atau siapanya yang memaksakan apa anggota KPPS ini PCR tes PCR karena setahu saya kemampuan kemampuan labur unan pimpinan Pak Andani itu 4.000 sampai 5.000 itu pun mereka sudah lelah sementara waktu tinggal hanya 5 hari atau 6 hari lagi jadi rasanya memang tidak mungkin lagi anggota KPPS ini untuk di tes PCR ini sesuatu yang tidak terdeteksi sejak awal karena kemarin juga Ombudsman mengumumkan dari 31 KPUD 72 itu belum menyalurkan alat pelindung dirinya jadi Indonesia jadi memang apa namanya soal COVID ini juga akan menjadi sesuatu yang menghalangi proses pelaksanaan pilkada khusususnya di Sumatera Barat ini jadi mudah-mudahan bisa dijawab supaya apa namanya pilkada ini semakin enak dan semakin mendidik begitu terima kasih terima kasih Bang Adel kemudian ada penajaman dari Bang Edi Fahri silahkan Bang Edi Bang Edi Fahri silahkan dianyur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh hanya melanjutkan pertanyaan tadi sebenarnya Yudi untuk narasumber untuk EKA berkaitan dengan sejauh kemana sebenarnya Sumatera Barat dalam konteks nasional dan itu diwakili oleh paslon gubernur dan wakil gubernur punya yang namanya kebijakan kesehatan atau politik kesehatannya seperti apa karena saya menangkap tadi apa yang disampaikan disampaikan EKA sesuatu yang dilakukan oleh gubernur sekarang dan wakil gubernur sekarang itu dianggap sesuatu yang biasa saja padahal menurut saya itu menerupakan suatu tindakan yang luar biasa dari gubernur yang sekarang memimpin apakah dia terlepas dari partai yang juga didukung dia mendukung secara satu paslon tapi menurut saya bagaimanapun juga dalam konteks nasional Sumatera Barat terus punya politik kebijakan kesehatan atau politik kesehatan itu mungkin dan seperti apa yang didapat oleh lembaga-lembaga survei berkaitan dengan program-program yang ditawarkan oleh paslon kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan kesehatan terutama bagaimana menghandle pandemi apakah itu COVID-19 ataupun pandemi-pandemi yang lain mungkin kita tidak tahu di masa-masa yang kanan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada tiga penanggap Bang Gusri Bang Adel dan Bang Edi Fahri saya mungkin karena sesi terakhir saya juga ingin memberikan sedikit catatan untuk mungkin ditanggapi oleh narasumber terkait dengan eksistensi lembaga survei yang tadi banyak dibahas oleh teman-teman pertanyaannya kemudian kan kebanyakan lembaga survei yang ada itu adalah lembaga survei swasta lembaga survei swasta yang harus menghidupi dirinya sehingga pada akhirnya lembaga survei itu harus bekerja atau melayani klien dari para kandidat nah persoalannya sekarang siapa lembaga survei yang menyuarakan public interest siapa lembaga survei yang membicarakan apa yang seharusnya menjadi agenda public karena sejauh ini kan lembaga survei kebanyakan pasti akan lebih banyak bicara tentang how public perceive di kandidat bagaimana public mempersepsi kandidat atau bagaimana public menerima si kandidat tapi tidak ada lembaga survei yang menyuarakan apa sih sebenarnya menjadi agenda public apa sih yang sebenarnya menjadi kepentingan public saat ini nah nanti pertanyaan saya itu kaitannya adalah bagaimana peran dunia akademik di Sumatera Barat dalam hal ini kalau kampus misalnya bisa enggak kampus menjadi lembaga public yang menyuarakan public interest itu dengan melaksanakan survei-survei yang langsung mencoba menangkap apa agenda yang memang diinginkan oleh public itu sendiri itu kan salah satu peran lembaga akademik dalam rangka turut serta mengembangkan daerahnya mungkin itu sedikit pertanyaan dari saya sebagai sesi terakhir kita akan bersilakan kepada para narusumber kita minta dulu kepada Pak Jen silakan Pak Jen terima kasih Bung Yidi pertama soal sumber dana survei maka kalau saya menjadi kandidat Bupati Gubernur apapun namanya saya akan minta lembaga survei untuk tidak perlu diumumkan karena kalau diumumkan betul kata Adil tadi kalau diumumkan ke publik maka publik berhak tahu sumber pendanaannya satu yang kedua kalau publik tahu kalau kalau diumumkan maka kandidat akan berfikir kalau dia surveinya besar diumumkan kalau suara surveinya terlalu rendah tolong di up tolong dinaikkan karena mau diumumkan karena tidak sedikit juga lembaga survei yang mempengaruhi upuni publik itu kepentingan kandidat terhadap survei itu kadangkala pesannya makanya saya maaf saja saya kurang tertarik dengan lembaga survei yang yang kemudian dari dari nasional gitu ya ini kan soal sikap pribadi saya karena memang ketika sampai ke daerah orangnya yang survei orang yang turun ke lapangan itu-itu juga orangnya dengan lembaga yang berbeda gitu turun bahkan dua, empat, lima kali dan seterusnya bahkan setiap pilkada orang yang sama jadi supplier jadi emirator misalnya nah padahal prinsipnya saya pernah dari 2004 sampai 2012 itu di LP3S kita punya standar standarnya itu kalau orang sudah turun ke lapangan melebih tiga kali ya kita ganti ya mungkin jadi supervisor atau asisten peneliti jangan orang sudah hafal bagaimana metode cara kicuh-kicuh di bawah pohon belum turun ke lapangan belum apa belum ngaca RT belum ngaca KK anak ini udah ngisi duluan jadi mengisi di bawah pohon aja surveinya itu nah makanya saya sampaikan ada yang tadi menarik sebenarnya melanjutnya apa sulungan ini tadi memang mestinya ada lembaga lembaga independen lah gak mungkin juga lembaga survei apalagi yang survei di daerah ini yang akan membayai dirinya sendiri untuk turun ke lapangan dengan setidaknya 800 sampel di Sumatera Barat ini siapa yang mau membayai makanya kalau ada lembaga ya misalnya penguruan tinggi misalnya tapi mau gak penguruan tinggi untuk mengalokasikan dana untuk itu ini juga pertanyaan makanya tadi terkait dengan ada sumber dana untuk lembaga survei itu kalau lembaga survei itu mengumumkan ke publik maka wajar publik tahu dari mana sumber dana tapi kalau gak diumumkan gak perlu tahu kan kalau itu kepentingan kandidat maka kandidat adalah yang membayar kandidat yang membayar nah kandidat ini juga nakal gitu ketika kepentingan dia itu dua dia ingin tahu bagaimana survei dia editabilitas popularitas dan sebagainya itu sekalian lembaga surveinya itu untuk branding tidak sedikit yang memesan saya sampaikan tadi di awal kalau ternyata hasil surveinya besar ya diumumkan kalau masih di bawah ya tolong di up kadang dipindahkan antara yang belum menentukan pilihan sekian persen dipindahkan ini kan bermain-main jadinya gitu makanya kalau ingin teman-teman disini yang para hadirin yang ingin jadi jadi politisi ingin jadi kepala daerah ya minta lembaga survei gak perlu diumumkan sehingga hasilnya besar murni kawan-kawan yang survei pun juga plong kadang-kadang ini berat yang survei sudah baru dibayar 30 persen 50 persen akan dibayar setelah presentasi nanti tiba-tiba surveinya rendah berkilang ini orang-orang politik gimana mau dilanjut survei survei kedua survei ketiga tantangannya kan itu sebenarnya kalau surveinya kawan ini udah tahu dua kali survei masih di bawah 10 persen masih kita minta untuk survei untuk tiga kali malu juga kan lembaga survei ini kita kan pernah juga survei-survei begitu kalau udah tahu kandidat ini kita kalah kita gak enak juga minta bang ayo ini survei lagi nih survei apaan lagi kalian cari duit dari saya aja ini katanya nah jadi itu bebannya bagi lembaga survei sebenarnya itu bebannya makanya kandidat-kandidat yang yang cerdas sebenarnya mestinya minta ke lembaga survei gak perlu diumumkan sehingga kawan-kawan yang turun ke lapangan ya kawan-kawan apa nih lembaga survei ini pelong juga dia mendapat hasil yang murni ini apa adanya silahkanlah diapakan dimanfaatkan datanya itu diolah semangat ya untuk kepentingan pemenangan tapi kalau sudah ada pesannya untuk diumumkan beban juga kawan-kawan ini kalau menjelang diumumkan orang-orang ini rapat dulu nih pertemuan dulu nih mau kita tambah gak atau moral gak disampaikan ini problemnya saya ingin yang terakhir terkait dengan siapa pemenang ini harus dijawab sebenarnya siapa pemenang untuk 2020 ini setidaknya saya memberikan kriteria pertama yang akan memenangkan pilkada itu adalah yang paling banyak bertemu dengan masyarakat alat ukurnya tidak harus tidak harus surat surat izin dari kepolisian tadi ya tidak harus bisa jadi dia bertemu masyarakat itu tidak dalam rangka kampanye tidak dalam rangka kampanye bisa saja dia tidak berkampanye dia mungkin datang ke tempat takziah dia mungkin datang tempat barale dan dia tidak memberikan tidak membawa peralat peraga kampanye tidak berkampanye bisa saja jadi siapa yang paling banyak bertemu dengan masyarakat tingkat keterpilihannya tinggi untuk pemilihan gubernur itu yang pertama yang kedua siapa diantara sekian banyak partai politik pendukung itu yang mesin partai politiknya berjalan ada sekian ada tujuh berapa partai itu sembilan partai yang di di provinsi siapa diantara partai itu yang mesinnya berjalan selama tiga bulan ini yang ketiga siapa tim atau relawan yang berjalan nah teman-teman surveyor teman-teman yang survei ini bukan kawan-kawan yang berkebetulan di Sumatera Barat itu bisa menyimpulkan siapa yang paling banyak bertemu ke masyarakat mesin partai mana yang paling banyak bergerak tim atau relawan mana yang paling banyak bergerak sudah itu kesimpulannya itulah pemenangannya nanti terima kasih terima kasih Pak Jen jadi tim yang calon yang paling banyak ketemu orang tim yang banyak bergerak dan mesin partai yang paling solid oke tiga kunci yang sampaikan oleh Bung Jen tadi selanjutnya kita akan minta kepada Pak Edo terima kasih Pak Edo silahkan Pak Edo terima kasih banyak jadi penyataan penyataannya bergerak jadi memang betul kesehatan mereka bukan produk bukan produk akademik tapi kaedah akademik tidak terpenuhi salah satunya memang uji asal survei itu di publik dan publik boleh bertanya tentang hal yang lebih sistematif saya kata meteorologis tampilnya berapa dimana didapatkan akasnya seperti apa jadi siapa yang bayar siapa yang bayar itu sedikit jadi modern sudah bilang ini diberi oleh klien sejauh apa lembaga ini punya keredabilitas ya sejauh mereka punya yang bisa dibaca oleh lembaga ini jarang tidak luar di media apakah secara personal direkturnya atau lembaga yang berkomentar seperti apa ini jadi lembaga yang yang bisa diperlisik ya bagi masyarakat kita kata di SBLF sendiri kita yang kita mengatakan 6 kali survei terkait celah-celah responder apa ya supplier untuk bermain kita mungkin kita satu-satunya disumbar yang memakai aplikasi dalam proses penimputan data oleh supplier karena kita sudah lama memakai kertas itu dari 2014 sampai 2019 akhir dan 2020 setahunnya kita pakai aplikasi jadi kita secara pekerjaan kita lebih efektif terkait ada proses-proses yang sudah terpantas karena sudah dibantu oleh aplikasi misal proses input data yang harus manual di Excel dulu baru diolah SPS waktu 10-23 hari itu sampai 2000 sampai diambil di lapangan proses olah datanya memakan waktu membuat memakan waktu dan kita di SBR itu sudah otomatik aplikasi dan aplikasi ini mau daerah itu jaringannya on ataupun offline bisa terekor saja kalau ketemu daerahnya offline tidak ada tunyal kita ambil sampelnya nanti kalau sudah ketemu dia baru menyambung ke software yang ada di pusat kenapa dipakai aplikasi agar pekerjaan kawan-kawan itu terekor real-time positif data masuk karena saya sudah paham betul karena set surveyor itu adalah orang yang kami ayumi lama hal-hal seperti yang bilang tadi di bawah malam karena kertasnya sudah dibawa pulang dia bisa ngiti sampai tidur di sistem surveyor aplikasi ini tidak mungkin dilakukan jam mereka meng-input dan jam berapa terakhir boleh mengambil data itu sudah kita batasi jam 7 pagi sampai jam 6 sore di mana titik lokasi posisi mereka pun terrekor oleh sistem karena di aplikasi itu ada titik map yang tidak bisa di di apalian kecuali supaya ini sangat lebih canggih jadi kita apalian di SPL sudah berkaitan kesenderungan untuk bermain dalam data lapangan sudah kita kesan independensi kawan-kawan di lembaga sudah kita kesan dari awal bahwa ini netralitas dan kita pun tidak pernah menyampaikan siapa yang bayar sampai detik terakhir kita sudah mendapatkan data pun kita tidak sampaikan siapa yang bayar jadi netralitas kawan-kawan kita jaga betul kalau kita ketik di grup ya lalu penekanan netralitas dan siapapun yang bayar menangkalan ada urusannya dengan angka kita jadi di survei di keluarga 2018 kita handle lima daerah empat daerah kandidatnya kalah kita survei di situ jadi kita tidak punya kepentingan kalau kita dibayar dia dia harus menang semua survei kita empat kandidat padang panjang pariyaman sawal itu kita punya kandidat kita diminta jadi lembaga surveinya dia kalah kita tidak punya kepentingan untuk up informasi mereka di luar tidak di jinggikan di matap angkanya padang kita dari akhir kita pegang di hari Jumat menjelang Rabu pemilihan itu angka kita rilis 53% dan hasil 62,9% dan jujur pada saat moderator bicara ini kita sudah merilis informasi karena besok terakhir tidak mungkin lagi ini tanggal 3 terakhir hari hari maret kita baru siap survei dan perwajiban kita kita tidak dihayor oleh kandidat sebagai sultan tapi ada kepentingan untuk mencerahkan kata Bang Bukur Ependis kita melihat pada posisi masyarakat mendukung yang kalah memang ada pengaburan informasi untuk informasi malam ini saja saya minta kesedihan media untuk merilis tiga media menolak dengan bahasa ada kekuatan besar yang menghalangi media tidak boleh merilis di headline pertama apa informasi tidak boleh sekarang ini kita minta secara terbuka jadi dan ada pengaburan pengaburan angka saya pikir terakhir faksin saya pada sumber ini dalam kuburan lembaga survei yang sudah bermain opini terlalu lihat dari awal sampai sekarang dan bagi kami di SLF sudah panjang perjalanan kami di lembaga sejentel saja 9 Detember yang bagi pengamat-pengamat dan pemain opini terlihat di kanan itu sudah siap ini menjadi minimal kredibilitas lembaga yang jadi persoalan apakah dia sudah bermain-main dengan bahasa swing quarter unscoded quarter ini yang mungkin hanya kelompok ini kelompok itu dari kami dari awal dalam informasi itu saja mungkin sedikit yang saya sampaikan mohon maaf terima kasih banyak kepada KBTI terima kasih Pak Edo yang sudah menyampaikan bagaimana lembaga surveinya bekerja kemudian juga bagaimana mereka melakukan kontrol terhadap hasil survei selanjutnya kita akan minta kepada Pak Andri Rustah silahkan terima kasih saya mau komentar dulu untuk dari Bang Jan tadi Pak Jan kalau saya bahasanya gini Pak yang bukan yang paling banyak bertemu tapi yang paling berkesan ketika turun ke masyarakat dia mungkin sering bertemu tapi kalau dia sombong ongeh ketika turun tapi kemudian dia tidak menimbulkan kesan yang baik itu mungkin pasti potensinya juga akan kurang nah kemudian kata kuncinya saya melanjutkan kata Pak Jan tadi kata kuncinya gini Mulyadi akan menang jika angka partisipasi di DAPIL 2-nya tinggi NAIC menang jika mesin gerindranya bergerak masif sampai akhir tapi kalau kemudian Mahyildi akan menang jika angka partisipasi di padang tinggi nah salah satunya siapa yang siapa yang bisa merebut itu apakah bisa mengejar angka partisipasi di DAPIL 2 tinggi atau mengejar angka partisipasi di padang tinggi atau NIC bisa merebut artinya bisa mengejar mesin gerindra nah untuk soal lembaga survei ini memang tidak debatable tapi sebenarnya semua orang juga sudah paham survei itu biasanya dilakukan untuk mengukur dan menyusun strategi kampanye nah kayaknya tidak ada seperti yang Pak Edo bilang tadi juga hampir tidak ada mungkin tidak ada lembaga yang survei dengan biaya sendiri pasti dari partai dan calon nah kalau kami di spektrum sendiri kita sudah survei itu di 10 kabupaten kota selain di Pilgub 10 kabupaten kota dari 13 yang pilkada dan satu pun itu memang tidak pernah kita rilis bukan karena pasangan calonnya suaranya rendah atau pilihan kita meminta untuk tidak rilis tapi memang tujuannya adalah untuk menyusun strategi kandidat nah untuk spektrum sendiri kami itu tergabung di Persepi persatuan lembaga survei dan opini publik di Indonesia satu-satunya lembaga survei di sumbar yang terdaftar di Persepi itu hanya spektrum politika nah Persepi itu sekarang apa ketuanya adalah Filip Permonte orang Minang ke direktur CSIS ya kemudian dia mereka juga ada Dewan Etik dan setiap tahun itu kita memang selalu laporkan kegiatan termasuk di dalamnya metode termasuk di dalamnya sumber dana jadi kayak seperti sebenarnya kayak seperti yang kemarin ada yang rilis asus survei sekian 49% itu sebenarnya dia juga bagian dari Persepi sebenarnya itu juga bisa dilaporkan ke Persepi kemudian di audit internal karena kalau misalnya ada masalah kemudian ada ada komplain dari pihak tertentu sebenarnya bisa audit internal oleh Dewan Etik nah kata kuncinya ada di sana kemudian tadi saya mengkomentari komentar Bang Adel kenapa tidak sweep sebenarnya kalau dia rapid itu kerja dua kali kenapa dia kerja dua kali pertama ketika dia reaktif makanya dia harus sweep lagi kemudian rapid ini kan bayar 150 ribu per orang nah oke lah misalnya KPU adakan pengadaan pasti kosnya juga pasti akan sekitar 100 ribu per orang kalikanlah ada berapa jumlah penyelenggara pemilu mulai dari KPPS PPS PPK dan penyelenggara KPU-nya yang harus dirapitkan itu kosnya besar sementara hasilnya pun tidak akurat maka kemudian kita tidak tahu apakah ada politik tertentu yang dilakukan oleh KPU atau memang karena perintah undang-undang atau seperti apa kita tidak tahu karena tidak bisa juga berspekulasi tertentu dengan teman-teman KPU pasti ada alasannya padahal kayak seperti di di mana di Sumatera Barat memang swap gitu mestinya bisa dilakukan swap kalau misalnya itu dilakukan secara dalam tanda kutip secara ini secara maraton maka mestinya sebelum tanggal 9 Desember itu kita sudah jamin bahwa bisa ada jaminan bahwa penyelenggara pemilu itu positif nah kemudian peran lembaga akademik terutama PTN itu memang sangat sulit untuk bergabung di politik praktis makanya kemudian contohnya kami walaupun kami bagian dari PNS nanti ada juga Lelucon ini PNS-nya main 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 politik ya realitanya seperti itu makanya kemudian muncul lembaga-lembaga survei swasta kalau PTN-nya kami tidak pernah bisa bukan tidak pernah bukan tidak mau tapi memang tidak pernah bisa menggunakan nama UNAN nama PTN untuk bergabung di kegiatan-kegiatan politik praktis ini kalau kita kalau dilaporin hampir semua banyak ini lembaga-lembaga survei yang pentolan dalam tanda kutip itu adalah ASN nah itu juga sebenarnya PR juga bagi lembaga kegiatan bagi kegiatan-kegiatan politik di Sumatera Barat termasuk di Indonesia di dalamnya terakhir bagi saya mungkin saya closing langsung ya Bang Bang Yudi bagi saya pilkada di Sumatera Barat itu mestinya tidak hanya hitungan angka-angka tapi kita berharapnya banyak rasional choice orang-orang yang berpilihan rasional walaupun angkanya kita tidak yakin pula di atas 3% dia akan tagak kampuang membagak kampuang bela kampuangnya kemudian hal-hal lain yang sangat primordial tapi kemudian perlu juga diperhatikan bahwa apapun hasil pilkada Sumatera Barat itu penting untuk melihat posisi kemajuan Sumatera Barat ke depan apakah akan jadi tanda kutip oposisi terus-menerus di Jakarta atau bergabung di Jakartanya sumber dana di APBN nah itu bagi saya hal-hal yang mestinya juga menjadi PR bersama bagi kita apakah mau terus-menerus jadi ekornya mau jadi oposisinya Jakarta tanda kutip hanya dapat porsi sumber dana APBN yang kecil kemudian atau bisa berani untuk menjuluk nah itu kan PR juga siapa sih calon-calon kepala daerah yang memang punya punya relasi dengan pusat kemudian punya relasi untuk bisa mengambil porsi APBN yang besar nah dari saya seperti itu mungkin dari terima kasih terima kasih Pak Andri Rustah kita ke pembicara yang keempat dan sebagus yang terakhir di sesi kita malam ini Bang Eka Vidya Putra silahkan Baik terima kasih pertama yang ingin saya sederhanakanlah bahasa Pak Andri sama Pak Edo tadi lembaga survei kita dibayar tapi hasilnya tidak lembaga surveinya pesanan tapi hasilnya tidak pesanan nah kemudian gak bisa juga kita memisahkan antara sesuatu yang sifatnya saya katakan tadi akademis tadi itu seluruh prasarat akademis tidak terpenuhi di situ tapi kemudian langkah-langkah yang digunakan langkah-langkah akademis tapi tidak seluruh dia bersifat akademis karena sehara akademis itu tidak hanya dalam langkah satu-satu yang kedua terkait dengan bagaimana peran perguruan tinggi di situ sebenarnya apa yang kita yang dilakukan oleh teman-teman sebenarnya adalah hasil-hasil yang ada di situ sebetulnya tarikan-tarikan sebetulnya tarikan ada simpulan-simpulan yang yang berguna sebetulnya bagi ranah pengetahuan kalau mau menaruhnya di ranah pengetahuan karena semuanya pasti akan memiliki ranah pengetahuan nah dalam konter ini ini mungkin yang kita kenal dulu ini yang namanya etika etika penelitian etika pengetahuan yang kita mau masukkan di sini kecuali yang terakhir yang terakhir yang yang perlu kita lihat di situ adalah apa ini memang perlu kita cermati jauh lebih dalam terhadap apa yang terjadi jangan kita kemudian menjadi ini kan jadi kita jadi ambigu nih cerita di awal kita cerita angka-angka lalu bicara yang sifatnya tidak ada ini kalau saya bahas ada yang games ada yang pengetahuan tetapi ada moralitas di sisi lain nah kalau kita bicara tentang kalau saya tadi kalau kita bicara tentang angka-angka lalu mengasihkan angka-angka menjadi sebuah sebuah pertimbangan dalam pemenangan itu kemudian kita sendiri ikut serta dalam menjerumuskan politik kita ke dalam ketidakjelasan hanya gara-gara membaca data-data yang kita sampaikan saya sepakat dengan Edo hasil penelitian itu kan bebas nilai ini hasilnya yaudah kalau mau diapakan diapakan disitu yang kita dalam kontek hasilnya itu bebas nilai ketika kita menaruhnya menjadi sebuah tatanan moral kan dia harus syarat dengan nilai nah syarat dengan nilai itu tidak kemudian syarat nilai yang sifatnya pragmatis sifatnya pragmatis bagaimana cara menang itu kan syarat nilai pragmatis ya syarat nilai menang kalau itu hasil penelitian saya katakan tadi bahwa masyarakat kita dengan struktur masyarakat yang bisa dibeli contohnya struktur masyarakat kita yang dimobilisasi lalu apakah syarat untuk syarat itu yang mau kita capai bagaimana membeli suara kemudian memobilisasi orang maka di akhirnya tetap kita syarat nilai tidak bebas tidak bisa bebas nilai hasil survei itu bebas nilai tetapi hasil rekomendasi yang harus kita selesaikan harus tetap dengan syarat nilai nah disitulah kan rata-rata Edo contohnya si apa si Chen contohnya ini kita dibesarkan dari ranah yang memiliki nilai yang yang sangat kuat tentang demokrasi tentang kebenaran tentang keadilan tentang kemaslahatan umat contohnya dulu hanya karena sebuah pekerjaan lalu kita kemudian mengasihkan rekomendasi yang menjadikan kemaslahatan menjadikan keumatan menjadikan sebagainya menjadi sebuah yang harus kita kangkangi sebetulnya juga tidak 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 elok ya itu itu jadi penelitian harus tetap tetap bebas nilai tapi hasilnya harus kita kasih nilai sesuai dengan pemahaman kita masing-masing disitulah kemudian Pak Yudi pertanyaan tadi inilah sumbangan kita dalam sebuah pengetahuan masalah dilakukan oleh sifatnya swasta atau tidak swasta itu tidak jadi satu persoalan penting karena dua-duanya bisa memainkan apakah kampus kita tidak pragmatis kampus pragmatis juga dengan kebijakan-kebijakan pendidikan sekarang kan memaksa kampus menjadi satu pragmatis kampus diminta menjadi menjadi BHMN menjadi kampus yang berbayar itu kan itu kan gimana caranya Pak Andri Rusta saya kemudian jadi dosen karena tidak sanggup jadi pekerja swasta makanya milih pegawai negeri kemudian kampus dikelola untuk menjadi sebuah unit usaha yang tidak punya orang yang duduk di situ mulai dari dosen golongan 3A sampai dosen yang golongan 4D itu kodatnya orang yang tidak sanggup bertarung dalam dunia bebas mau menjadi pegawai negeri lalu disuruh mengelola perguruan-perguruan tinggi menjadi sebuah pegawai negeri aduh itu pekerjaannya logika yang bagi saya salah kalau saya sanggup bertarung dalam dunia bebas maka saya agak-agak kembali ke Padang dan jadi pegawai negeri saya akan bertarung di Jakarta sama kayak Pak Yudi ini tapi kagak-agak sanggup bertarung di situ jadi pegawai negeri lalu saya sekarang ketika menjabat di pegawai negeri disuruh mengelola kampus seperti industri ya enggak bisa masa orang kalah di dunia pertarungan bisnis disuruh mengelola kampus menjadi bisnis makanya kampus kemudian menjadi untuk menjadi dia kaya untuk menjadi dia bisa hidup dalam bisnisnya dia memperbanyak mahasiswa enggak membangun enggak membangun industri pengetahuan di situ nah artinya artinya enggak sebetulnya kita tidak suka tidak bisa juga mendikotomi karena semuanya harus hibrid peguruan tinggi mesti mengembangkan pengetahuan tetapi kemudian dia harus mengetahuan dan sekarang diarahkan kepada semi swasta begitu juga dengan swasta swasta hari ini tidak juga hanya mengenakan profit orient tapi dia juga harus membicarakan bahwa apa yang dia hasilkan menjadi bahagian dari kepentingan civil society jadi tiga ranah atau state civil society dan 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 dunia usaha tidak menjadi sesuatu yang terpisah secara 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 permanen dia harus disatukan pada satu niatan bahwa ini untuk mengembangkan masyarakat yang lebih berkeadilan itu itu menurut saya nah menjadi lembaga survei mau lembaga survei yang profit atau non-profit atau apapun namanya harus dilingkari oleh satu benang merah di kita bahwasannya ini membangun argumentasi-argumentasi yang lebih syarat nilai apa nilai yang syarat nilai itu mau kita bicara dalam narasi yang lebih besar itulah syarat nilai itu demokratisasi jangan bicara jangan mengangkai demokratisasi itu sendiri kalau lebih baik ini kita bahas sesekali di sini teman-teman di PI kita bedah buku sesekali setelah buku itu matinya demokrasi di Amerika itu kan menarik yang istinya bagaimana demokrasi itu dapat berkembang kemudian bagaimana itu mati sehingga kita bisa tidak hanya bicara game politik dalam konteks game tapi kita bicara juga politik dari bedahan-bedahan buku yang kemudian bisa kita sinergiskan kita bisa lihat sebetulnya bagaimana kondisi-kondisinya ketika kita lihat di Indonesia hari ini maka nilai baiknya akan menjadi dorongan moral bagi kita untuk membangun demokrasi kita jauh lebih baik lagi ke depannya terutama Minangkabau yang dikatakan lebih dulu berdemokrasi dibandingkan daerah lain tidak banyak yang saya mau sampaikan itu saja terima kasih Pak Yudi Andri Edo Zen dan teman-teman lainnya kawan-kawan lainnya bapak lainnya abang-abang lainnya telah berbagi kita menjadi pembelajar yang hebat di malam ini terima kasih mohon maaf atas kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada keempat pembicara kita yang telah menemani kita malam ini dan menyampaikan pandangan-pandangannya ada Bang Edo ada Bang Andri ada Bang Eka dan ada Bang Gen Zoldi secara garis besar mereka telah membicarakan politik dari dua perspektif seperti yang sampaikan oleh Bang Eka tadi politik sebagai sebuah games dan politik sebagai sebuah pengetahuan di kita ketika ia menjadi sebuah game sebenarnya tidak banyak yang bisa kita diskusikan karena sebenarnya ia adalah permainan yang sangat pragmatis sekali tapi ketika kita bicara politik sebagai sebuah pengetahuan atau bahkan politik sebagai sebuah strategi untuk memajukan masyarakat maka sesungguhnya politik mengemban misi-misi yang yang sangat nilai yang sangat mulia dan disanalah kita sebenarnya teman-teman KBPI bisa berperan untuk mengembangkan iklim berpolitik kita dan iklim berdemokrasi kita yang lebih baik barangkali itu dari saya sebagai moderator saya kembalikan kepada Bang Adel saya tutup untuk bagian saya terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua dan peran serta para pembicara sekaligus juga peran serta para peserta saya berikan mari kita sama-sama berikan aplaus untuk pembicara dan para peserta secara keseluruhan selanjutnya kepada Bang Adel waktu dan tempat saya persilahkan karena sudah lewat dari 23 ini silahkan Bang baik terima kasih Bang Yudi dari Depok sudah memfasilitasi memodori acara kita ini dari FAPI iya dari tadi ada yang ragu-ragu Bang Adri misalnya bilang diselenggarakan oleh PI jadi Bang Adri ini bukan diselenggarakan oleh pengurus wilayah PI Sementara bukan tapi oleh keluarga besar atau alumni ada Yudi tidak mau disebut keluarga besar atau alumni tapi dia mau disebut alumni entahlah tapi ini diselenggarakan oleh organisasi orang-orang yang sudah dilatih di PI kalau Bang Aika mungkin sejenis kahminya ya Bang Aika kemudian terima kasih generasumber ini Bang Aika tiba-tiba diskusi kita di akhir menjadi syarat nilai ya menarik karena Pak Aika nggak mau ini hanya sejenis game saja ini mesti menjadi sebuah pengetahuan atau agak-agak seperti Yudi tadi ya lang mulai kuatir beliau kampusnya lah bisnis mulai apa bisnis kampus ada perguruan tinggi pertama yang akan menjadi PT PMH ya Kira-kira tempatnya baik Aika kita jawab tantangannya untuk mendiskusikan apakah demokrasi telah mati minggu depan boleh boleh mudah-mudahan itu tidak apa namanya karena minggu depan dua hari setelah pilkada dan kita tidak perlu diskusi mana tahu hasilnya ada langsung bukti konkretnya sudah mati di 9 Desember itu kece edo kilapah kan gantiannya berang di jatuh kan baik kita masih berada kilapah siap gantian penutupnya dah pakai biar lebih kata kalau jen itu katanya makin ujung harus mengkerucut biar sampai juga target moralnya Andri yang menang itu pas nomor A saya pas nomor B apa aku suka SODK Sumber ini menyampaikan 1 2 3 4 itu udah mulai dari Pak Jain kalau saya kriteria yang bersama dengan Mbak Eka karena ilmu dari Mbak Eka sama dengan saya bukan getria nomornya nomor paslonnya berapa ya karena kalau kami sebagai penyelenggara karena dari tadi tidak ada yang melakukan survei gitu ya bahkan tidak mau mengumumkan hasil survei jadi sebaiknya tidak diumumkan itu atau tidak mau mengumumkan sumber dana dari mana sebaiknya tidak ada bedanya ada Andri tidak mau menyebut hasil survei karena terikat dengan surveinya kalau mau menyebutkan survei karena takut yang dia sebut nanti marah yang ngasih dina makanya tadi sudah ada kesempatan untuk menyebut tapi tidak disebut jadi kita tutup kesempatan untuk menyebut tadi kesempatan sudah dikasih Bang El apakah masih bersama kita acara ini kita tutup karena tadi ngantuk-ngantuk saya lihat Bang El komentar sangat bagus dan itu sebuah pembelajaran bagi kita dari cara argumentasinya dengan data-data yang kalau pun tidak memenuhi unsur akademis itu sudah bagus mudah-mudahan ada mempaat dan kalau memang tidak diumumkan hasil surveinya tapi setidaknya peserta sudah bisa menebak dengan tidak disampaikan oleh Jen dan juga Eka tadi sudah nampak mana pemenangnya masih banyak Bang El Bang Eka menyambut model itu karena tidak dipesan jadi konsultan pembanding di situ ada jatahnya harusnya ada jatahnya si Enderson tidak menyanyi saja harusnya itu konsultan penasehat di situ seprofessor namanya kalau Jen balik belakang pintu saya mau Bang Eka tidak melapor ke Bang Eka karena tapi yang sangat antusias tadi Jen ingin mengumum tapi karena Bang Eka telah menutup pintu maka tidak jadi yang mengumum itu ini masih live kita tutup Rekordnya dimantinan dulu Rekordnya dimantinan tapi saya tidak menghubungi tidak polo malam